Oke, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan membuat kami bisa belajar apel syafat lagi. Tuhan tolong kami semua di tempat ini. Tuhan buka kesempatan untuk kami terbuka mempelajari filsafat. Untuk kami mau belajar sesuatu. Bukan kami berpikir terus demikian dengan cara kami. Untuk kami bisa dapat pelajaran-pelajaran hidup lebih lagi. Untuk kami bisa mengarahkan mata kami kepada kemuliaan namamu. Kepada kehendakmu. Untuk membawa kami kepada jalan yang benar. Bukan jalan yang keliru. Pikiran yang benar, bukan pikiran yang keliru. Demi Nang Yesus, kami mau belajar. Tuhan kira pimpin kelas ini dari awal sampai akhirnya. Kau pimpin murid-murid. Kau pimpin dosen untuk bisa belajar sungguh-sungguh. Untuk bisa di dalam kelas ini juga memahami hal-hal yang baik. Karena anugramu. Dibin Nang Yesus. Amin. Oke. Ya saya ini ya langsung aja ya. Kita sudah hampir mana kemarin. Hari ini mungkin banyak yang gak masuk karena ini ya. Gak lebih bersih ya. Oke. Kita Ini udah-udah. Saya ingat saya ini sudah ya. Sampai sini ya. Filsafat bukan hanya Ya ini bukan hanya untuk mencari kebenaran. Tetapi untuk Menyusun pertanyaan yang benar. Ini juga udah ya. Ini ya sampai sini ya. Cara menafsirkan filsuf ya. Di sini udah Ini ya apa. Lumayan cukup rumit nih. Kita mau masuk yang udah lumayan cukup rumit. Cuma oke lah. Saya gak Kalian apa Bapak-bapak Ibu semua di tempat ini kan juga bukan Mau jadi filsuf. Bukan mau jadi Ahli filsafat yang bagaimana ya. Saya Tapi Boleh tahu ya. Perlu tahu juga ya. Jadi saya Sampaikan Sekiranya nanti ada yang Susah gitu ya. Silahkan ya. Maksudnya tanyakan saja. Nah Jadi Sebagaimana Alkitab ya. Filsafat juga perlu ditafsirkan ya. Jadi ada namanya ruang Menafsir. Ruang Menafsir itu adalah Ruang Antara ya. Selipan Ini siapa ya. Ada suara. Dari mana Bentar. Udah ya. Tolong Dimit aja ya. Kecuali kalau mau nanya maksudnya. Ruang Menafsir adalah Ruang Antara ya. Ruang Antara Penulis Dengan Pembaca ya. Jadi kita harus menyadari ya bahwa Ada namanya ruang Antara gitu ya. Waktu itu kan juga ruang antara sebenarnya. Ada yang namanya penulis Ada yang namanya pembaca. Penulis itu meliputi konteks dan seterusnya. Mengapa dia hadir dalam dunia ini. Mengapa dia jadi seperti itu. Nah itu meliputi Ya penulis ya. Pembaca ya meliputi kita yang membaca Dan konteks kita juga gitu. Jadi disini ada. Jadi ruang antaranya sebenarnya bukan cuma dua. Bukan hanya salah satu dan dua. Terus kita disini. Maksudnya Tafsiran adalah disini nih. Ini kan tafsiran. Penulis Kita menafsir Kita membaca Dan kita tahu gitu. Bukan hanya itu. Tapi di penulis sendiri disini ada banyak unsur. Ada banyak unsur. Contoh unsur konteks Konteks dia Konteks keluarganya Konteks dia berpikir Konteks Dalam kelas dia Konteks Para pemikir sebelum dia Konteks Yang bertentangan dengan dia Yang melawan dia Yang menurut dia Dan seterusnya ya. Ada banyak konteks disini. Ini namanya ruang antara ya. Nah di kita Juga ada Banyak sekali. Konteks kita kuliah di mana Konteks Buku apa yang kita sudah baca Buku apa yang kita tidak sukai Gaya hidup kita bagaimana Laku hidup kita bagaimana Seterusnya Ada banyak unsur juga. Sehingga kita dapat menafsir Seperti ini. Sehingga si penulis dapat menulis seperti ini. Nah ini namanya dapat Kita bilang ruang antara. Jadi kita harus perlu dengan rendah hati ya Mengakui bahwa Antara penulis dengan saya Baik penulis Alkitab Maupun penulis filsafat Ada yang namanya ruang antara. Saya gak pasti Langsung tahu Secara definitif 100% Yes itu betul. Saya gak mungkin kayak gitu. Kita gak mungkin begitu. Kita gak mungkin tahu Sepasti Itu pasti benar. Tapi kita bisa tahu Hal-hal mana aja yang salah. Kita bisa tahu dengan yakin. Misalnya ada 10 tafsiran Kita Ya mana sih tafsiran yang benar Satu-satunya tafsiran yang benar Kita gak bisa Kita gak bisa lah Kita gak dapet itu Kita bisa dapat tafsiran Satu atau dua Tiga tafsiran yang mungkin Mendekati lah kita Tapi kita tahu Tujuh Tujuh tafsiran sebelumnya itu Salah lah Kita tahu dengan Cara definitif Paham gak ya Ini namanya ruang antara Jadi Ya menafjir itu Ya itu Kita Bayangin ya Kita hidup tuh bukan hanya Ya orang ketemu orang Bapak ibu ketemu saya Gitu bukan Tapi Ada pikiran Ketemu pikiran Itu namanya ruang antara Pikiran saudara Bertemu gak pikiran saya Nah itu Ruang antara Jadi harus lihat Dari konteks Filtz Subrada Mirip dengan Masuk Alkitab Tidak Tidak ujuk-ujuk Ditafsirkan begitu saja Ya Ini contoh David Hume ya Teori Kertas kosong Jadi Kalau misalnya Tadi kan saya udah jelasin ya Ada Ruang antara Dan seterusnya Jadi yang membuat Kita kadang-kadang Gak paham ya Itu bukan Bukan soal Tulisan itu terlalu rumit Atau apa Bukan itu loh Kadang-kadang Bukan gitu Mungkin juga Pelajaran yang kita sudah Ambil dan salah Sudah tahu ya Kalau kata Socrates Kesesatan Kesesatan itu Apa ya Orang yang tidak tahu Itu sesat kan ya Orang yang tidak tahu Sesat pasti Terus orang yang sesat Itu jahat gitu Jahat ya Orang sesat itu jahat ya Orang sesat itu jahat Karena Dia sesat gitu Karena Apa yang Seharusnya ada Dalam pikirannya Yang ditanamkan Dia tidak mau gitu Atau dia terjebak Dalam kepalsuan itu Nah itu orang jahat namanya Orang yang ini Tadi saya ngajar gitar Juga kan ya Terus Apa Saya ngajar murid Ya murid saya Tapi yang sekarang Tapi sebelumnya Dia pernah jadi murid orang lain Dan Basic-basicnya ada yang salah gitu Belajarin gitu Bapak ibu bayangin Itu apa ya Saya ngajarin murid Gitar yang mungkin Apa Dari basic nol gitu ya Ya susah sih susah Pasti susah Betul Tapi bayangin ya saudara Ini saya mulai bukan dari nol Saya mulai dari minus Karena bukan hanya Dia gak ada pengetahuan gitu Tapi pengetahuannya salah Sesat Minus Itu minus Ada yang namanya perlu Kalau secara pendeta katakan Unlearning gitu Ada yang namanya perlu Kita belajar Sesuatu yang Ternyata kita salah Kita unlearning dulu deh Jadi pertama Kita kan learning ya Manusia itu pertama Learning Belajar Kita belajar Ya Susah dari belajar Kita kan tahu ya Oh yang dipelajari Saya pelajari Ada yang ternyata Yang salah loh Itu namanya Unlearning Kalau yang saya Udah sering katakan Dalam ini ya Self-cancelling lah Udah Udah paling gampang Self-cancelling Ini unlearning Mempelajari Kebiasaan-kebiasaan yang salah Mempelajari Pengatauan-pengatauan yang salah Yang kita anggap salah Yaudah kita Batalkan Kita batalkan itu Nah kita udah learning Ternyata Dari yang kita learning Ada yang salah Kita unlearning Ya kalau Kita cukup rendah hati ya Kita kan mau melakui Kita salah dan seterusnya Itu Kita perlu unlearning Yang terakhir Baru learning Learning lagi Tapi yang sudah melewati Tahap unlearning Kalau Bapak Ibu Ini ya Maksudnya Ada yang pemain futsal Di sini misalnya gitu Atau pemain catur Bapak Ibu Ada yang suka main catur Bapak Ibu main catur Tep gitu ya Main catur Atau main bulu tangkis Main apapun lah Sama Atau Atau berenang lah Misalnya Berenang kan pertama Gaya bebas gimana ya Begini Praktekin dengan gaya yang benar Gaya bebas Praktekin dengan gaya yang benar Udah Udah sampe Udah sampe Gayanya benar Ternyata Unlearning lagi gitu Kita Pertama kali belajar Renang kan kita kayak Sulit banget Terus pake teknik yang benar ya Udah Bisa tuh Bisa Nah ternyata kita belajar Belajar lagi Ternyata Sebenernya gak sekaku itu juga Harusnya dibawah santai ya Dibawah santai Nah Terus ketika Belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Sampai kita ke learning Learning yang di sini Kayak Orang Berenang Tapi kayak udah gak mikir lagi Kayak gak mikir lagi Kayak gak mikirnya ini kan Bukan berarti tanpa teknik dong Tapi udah melewati Segala teknik itu Ada mikir yang bocor ya Siapa ya tadi Oke Udah ya Kayak gitu ya Paham ya Jadi Nah itu namanya ini ya Jadi Ya Bapak Ibu ya mulai Kita semuanya harus terendahati lah ya Maksudnya Ada banyak yang kita salah kok sebenernya gitu Tapi kita kadang-kadang gak ngaku Nah Di sini ada contoh David Hume ya Teori kertas kosong ya Ini kalau Bapak Ibu baca Banyak buku Riosafat ya Terus Mengajarkan Ya David Hume mengajarkan Manusia itu pikiran Seperti kertas kosong Dalam pikiran manusia Sejak dilahirkan Ya ini jangan dibicarain Lepas konteks ya Konteksnya pada waktu itu Kan dia lagi berdebat Dengan Descartes ya Ini konteksnya nih Descartes itu Mengatakan bahwa Manusia pada Otomatis gitu Lahir itu Punya ide mengenai Allah gitu David Hume katakan tidak gitu Manusia itu tidak otomatis seperti itu gitu Nah perdebatan ini Jangan dicomot lah Dicomot terus dikatakan David Hume mengajarkan bahwa Manusia kertas kosong gitu Manusia punya pikiran kertas kosongnya itu Berarti namanya melepaskan konteks gitu Maksudnya apa kertas kosong yang David Hume perjuangkan Nah itu kan harus ada ininya ya Tapi saya gak perlu Perpanjang inilah Maksudnya nanti kalau Bapak Ibu udah belajar lagi Dapat ya baru kita Diskusikan lagi ya Tapi saya mau kasih tau aja Maksudnya disini ada banyak Penafsir yang salah gitu Salah mengerti David Hume Begitu juga sebaliknya ada Banyak yang salah mengerti Mengenai Ini ya Khan ya Immanuel Khan ya Aknotisme Immanuel Khan ya Jadi Khan itu dikatakan sebagai aknotisme ya Kalau Bapak Ibu belajar aknotisme kan Seperti ini ya Aknotisme sekarang itu beda sama aknotisme Khan Yang pada waktu itu kan Menyampaikan aknotismenya itu beda gitu Atau bahkan Khan sendiri gak pernah Mengatakan bahwa dia seorang aknotis gitu Tapi penafsir-penafsirnya Mengatakan dia aknotis gitu Tapi oke lah Taruh lah si Khan itu jadi aknotis sih gitu Aknotis yang dimaksudkan itu Tidak sama dengan yang kita maksud gitu Tidak sama dengan seperti yang sekarang Terjadi Bukan gitu Sekarang orang laga-lagaan jadi aknotis Ditanya Kamu apa kepercayaannya Oh saya ateis Wah hebat banget Kayaknya Kayaknya suatu kebanggaan Berarti jadi ateis Kayaknya Apa ya Jadi ateis itu bukan kebanggaan ya Apa ya Kemaluan lah Hal yang malu Ada orang yang Percaya bahwa Allah tidak ada Dan terus mengatakan bahwa Allah tidak ada Itu kan hal yang memalukan Percaya Kalau kata Nietzsche Ada orang yang sangat lucu Ya itu mempercayai hal yang tidak ada Soalnya bisa bayangin Ateis kan mempercayai hal yang tidak ada Hal yang tidak ada yang gak usah dipercayai Hal yang tidak ada yang gak usah diomongin Kalau kata Nietzsche Kalau gak ada yang gak usah diomongin kan Kalau Bapak Ibu Saya percaya tidak ada Allah Itu kepercayaan yang memalukan Mana ada orang Yang gak ada yang gak usah dipercayai Gak usah diomongin Namanya gak ada Nah tapi Di luar dari ateis ya Ada juga ada orang yang bangga ya Mungkin Bapak Ibu kurang Ini maksudnya Kurang familiar dengan agnostik ya Tapi saya gak tau Maksudnya udah belajar juga atau belum ya Di sini kan bervariasi ya Cuma ada yang agnostik itu ya Tuhan di atasnya Paling atas Sehingga manusia tidak bisa mencapainya Itu agnostik ya Agnostik yang sekarang Tuhan atas banget Sampai manusia tidak bisa mencapainya Atau manusia itu bawa banget Sampai Tuhan tidak tercapai Sama dua-duanya Intinya Tuhan tidak tercapai oleh pengetahuan manusia Agnostik itu itu Jadi apakah di ateis? Enggak Dia tidak mengatakan Tuhan tidak ada Tuhan ada Tapi Tuhan tidak tercapai oleh pengetahuan manusia Itu agnostik ya Jadi bedanya sama ateis ya Jadi Ini tapi beda lah Dengan aknostik kan Kan itu mengatakan bahwa Saudara itu gak bisa pikirin Apa Handphone Sama kayak saudara pikirin Allah Di sini beda Justru kan itu membela Allah Dengan cara hal ini Saudara gak bisa pikirin handphone Dengan cara yang sama Keberadaan handphone kan kita tahu ya Saudara bisa lihat handphone kan Ini keberadaan handphone nih Tapi keberadaan Allah Saudara tahu gak? Saudara bisa lihat Allah Kayaknya enggak ya Nah ini kan yang ngomongin kayak gini Apa yang kayak gini agnostik Saya rasa salah perafsirannya Kasus lain Orang mengklaim dia Sama kayak Ya ini ya Tadi saya katakan Jadi apa Kan ini Menyadari bahwa Allah itu gak bisa dipikirkan Di dalam metafisik ya Metafisik itu Hal yang kita lihat Tapi melampau yang kita lihat Itu pun Allah gak bisa dipikirkan Dalam hal itu Dia berada Dia tidak berada Dalam akal budi manusia ya Tapi dia berada Dalam intelek ya Kalau di sini Bukan di Verstun Tapi di Vernum ya Tapi oke lah Ini kan saya udah katakan bahwa Ya udahlah ini Apa Urusannya orang-orang Yang mau belajar filsafat Lebih mendalam gitu ya Tapi minimal Dapet hin lah gitu Nah ini kita mau masuk Socrates ya Tapi kita pelajarin dulu Sebelumnya Filsuf-filsuf alam ya Tapi ini Singkat aja Dari manakah dunia ini ya Apa yang mendasarnya segala sesuatu ya Nah ini Ada katakan Thales ya Thales berkat Mengatakan dari air ya Nah ini dia pakai metode induktif ya Ada banyak penafsir sih Tafsiran sih Kenapa Misalnya Thales mengatakan bahwa Dunia ini berasal dari air gitu Ada banyak tafsiran ya Saudara mau percaya yang mana ya Bisa diskusi lagi ya Ada yang mengatakan bahwa Thales itu percaya Semua ini kenapa dari air Dia karena pakai metode induktif Metode induktif dikumpulin data-data Akhirnya dia menemukan fakta gitu Jadi dia melihat Di laut banyak air Di rumah saya banyak air Di sini banyak air Bahkan badan manusia itu isinya air juga Seluruh isi alam itu isinya air juga Hewan juga dalamnya ada air Akhirnya dia menemukan bahwa Berarti inti segala sesuatu adalah air Karena air itu menempati segala sesuatu Ya kalau kita kan yang kagak mikir ya Maksudnya yang Pokoknya mah percaya aja Dalam artik tanda kutip Ya kita percaya dunanya dari Allah Dunanya dari Allah Tapi gak mikir gitu Cuman tau aja Dari kejadian satu yang satu Kutipan dari sekolah minggu gitu Tapi gak mikir gitu Tanpa mikir ya Itu kan percaya mitos sebenarnya Bukan percaya logos Itu kan bukan percaya firman Tuhan ya Percaya firman Tuhan kan yang dimaksud Bukan percaya begitu ya Bukan percaya tanpa analisa ya Percaya kutipan gitu Itu percaya kutipan Kayak saudara percaya apa ya Just percaya Percaya umum gitu Itu kan bukan percaya firman Tuhan Percaya firman Tuhan kan gak begitu ya Firman Tuhan itu direnungkan ya Kalau kata Mas Bud kan direnungkan Ada perenungan Namanya firman Tuhan Berarti ada perenungan ya Bukan cuman kutipan Percaya Ya pokoknya dunia ini dari Allah Pas ditanya ya gak tau Kenapa pokoknya kita katakan gitu Kata-katanya sih bener Cuma analisanya gak ada Nah tapi juga ada yang mengatakan bahwa Ya Thales mengatakan ini ya Karena simple aja Konteks hidup dia dia tinggal di pinggir pantai gitu Ada banyak tafiran mengenai Thales ya Mengapa dia mengatakan dunia ini berasal dari air ya Fusis Fusis itu Titik pangkal dunia ini berasal dari air Ya lanjutannya anak simantros ya Katakan bahwa dunia ini berasal dari api ya Kebalikannya ya Sebenernya sih gampangnya aja ya Kalau ada orang Katakan misalnya dari air Kan kontrasnya dari api gitu-gitu aja Terus ada yang ini Udara Dan seterusnya jiwa manusia Kita gores ya Oke lah ya Tapi kita akhirnya tau ya Siapa Kan disini kan kita Air itu kan tanda dari misalnya Gak pernah terputus Atau gak pernah hilang Kita Apa ya Para filsuf itu mencari hal itu ya Kita sudah lihat ya Udara-udara kan gak pernah hilangnya Gak pernah hilang kan udara Titik pangkal mereka berpikir itu ada gitu Analisinya ada gitu Terus misalnya kayak Pitagoras ini Dia percaya Tuhan Disini Tuhan dalam arti Tuhannya para filsuf ya Bukan Tuhannya kita ya Bukan Tuhannya Alkitab Tanpa bermula ya Heraknitas ya Berdasar Percaya bahwa asal segala sesuatu adalah api Dalam arti tanpa terputus ya Jadi kita Ya sekarang kita tanya lah Siapa di dalam dunia ini yang tidak pernah habis Tidak terbatas Tidak pernah hilang Tidak bermula dan tidak terputus Kita langsung jawab Tuhan gitu ya Jawaban kita harus Tuhan dengan analisa ya Bukan dengan kutipan Tanpa makna Nah disini sebenarnya kalau Saya ngajar tempat STT lain ada tugas ya Cuma ya oke lah Kalian kan juga dapat Bapak-bapak ibu sudah dapat tugas dari Pak Roberts Jadi saya tidak kasih ya Nah ini tugas mengenai Kita pikirkan mengenai apa itu manusia itu Lebih mendalam Itu pasti akan lebih Kontemplatif gitu Apa itu cinta Apa itu kebencian Apa itu harta Apa itu korupsi Dan lain-lain Ya ini histori filsafat Klasik Sokrates Dan modern Post-modern Nah seterusnya Kita masuk dalam Sokrates ya Hari ini Saya jadi tadi Cepat aja Karena Bapak-bapak Dan ibu tidak Ketinggalan pelajaran Kita masuk Sokrates Nah ini Sokrates ini Apa Saya udah Berapa kali Ajarkan di STT Dan tapi saya juga Ada banyak yang saya tambahkan Di sini Saya pelajarin terus lagi Jadi saya pun gak boleh Stuck ya Ya kalau harusnya dosen Terus belajar ya Jangan berhenti belajar Sokrates itu guru Plato Dan Plato pada akhirnya Mengajar Aristoteles Ini tiga kira sebesar ya Saudara jangan Sampai gak tahu ya Nah ini tidak pernah menulis ya Dicurigai tidak ada ya Tahu Sokrates dari Aristophanes Kita Jadi Sokrates kan gak pernah nulis ya Jadi kita bisa tahu Sokrates Dari siapa ya ini Dari tiga muridnya lah Aristophanes Xenophon Dan Plato Ya kita bisa juga sih Apa tahu Sokrates Dari konfilsuf gitu Tapi itu dari lawannya Gak cukup fair ya Tahu seseorang kan Jangan dari lawannya ya Itu gak cukup fair Tahu ya dari temannya Itu yang lebih fair gitu Bapak Ibu kan cari data Ke teman Bapak Ibu bukan dari lawannya gitu Oh itu pernah ngutang sama saya Ya itu kadang-kadang gak fair gitu Mungkin aja bohong gitu Dilebih-lebihkan lah mungkin Mungkin ada benarnya Bisa ada benarnya ya pasti Kayak kita bisa tahu Tuhan Yesus dari Ya ini gak tahu yang Ini gak ya Apple to apple gak Dari Alitorat gitu Bisa aja kan gitu Tapi apakah itu Sumber utama gitu ya Kayaknya gak lah ya Sumber utama kita Matius lah ya Bukan Alitorat lah Kira-kira gitu ya Sumber utama kita Musa lah Kira-kira bukan Herodes gitu Kalau Herodes tulis tentang Yesus Bukan kan Kira-kira gitu Sama ya Sumber utama kita ya ini Aristophanes Xenophon Nah terutama dalam Pelajaran ini Saya lebih banyak Pakai Plato ya Karena Plato yang Paling banyak Nulis Mengenai Socrates Nah ini Saya udah katakan Orang percaya Socrates ada ya Tapi gak percaya Yesus tidak ada ya Nah ini orang hidup Yang gak fair Ya percaya sesuatu Tidak ada Ada gitu Yang satu Tidak ada Yang satu ada Padahal sama-sama Gak nulis gitu Alasannya yang karena Yesus gak nulis Jadi Yesus gak ada Tapi kalau Socrates Dipercaya ada gitu Ini kan aneh banget ya Ini kan kayak gini Apa ya Hal-hal yang Sebenernya apa ya Culas gitu Kalau kita emang ini Orang-orang Orang yang gak percaya Yesus Cuma karena alasan Yesus Gak pernah nulis Kan orang yang culas gitu ya Atau orang yang gak percaya Yesus Karena Gak pernah melihat Yesus Ini kan orang-orang yang Bukan kasihan sih Culas gitu Menurut saya Kasian lu dia Gak percaya Yesus Iya karena gak pernah Melihat Yesus gitu Apa sih culas banget gitu Saudara pernah ngelihat Itali gak Ada gak yang disini Pernah lihat Itali Pernah Pak lihat dari Google Tuhan Yesus Lihat dari Alkitab Juga bisa Maksudnya Bapak-Ibu Saya gak Ini kalau ada yang Udah pernah ke Itali Yaudah kita ganti Misalnya Pernah gak Misalnya ke Romawi Kayaknya gak ya Tapi kenapa Kita percaya Romawi Kita percaya Kita percaya Arab Saudi Itu ada gitu Dari Google Taunya doang Sama Dari Alkitab Kita taunya juga sama Apa ya ya Alkitab tidak lebih berkuasa Daripada Google Ini kan pemahaman yang culas Saudara bisa Mengakui Apapun ada Bahkan Bisa mengakui Kalau sebagian orang Maksudnya Hal-hal di luar angkasa Yang orang Belum percaya Dia tetap percaya Mars itu ada Kehidupan Dan seterusnya Bisa percaya Tapi Tuhan gak percaya Wah itu kan Bodohnya luar biasa Culasnya luar biasa Bukan bodoh Bebal ya Lebih ke arah bebal Bukan bodoh Nah ini Pekerjaan Socrates Adalah pemeriksaan hidup manusia Jadi Kita tuh punya pekerjaan Ya Bapak Ibu ya Pekerjaan kita Kadang-kadang ya Kita kerjakan Dapat uang Dan seterusnya Tapi kita sebenarnya Semua dari kita tuh Punya pekerjaan Seperti Socrates ini Harus ya gitu Yaitu memeriksa hidup manusia Hidup manusia Di dalamnya pasti diri sendiri Dalamnya kita juga Dan orang lain Pemeriksaan terhadap Hidup manusia Jadi Kita terus menguji hidup kita Jangan pernah selesai Untuk menguji hidup kita Pengujian terhadap hidup kita Yang gak pernah selesai Membuat kita terus bertumbuh Hidup yang tidak teruji Adalah hidup yang tidak layak Untuk dihidupi Jadi kalau hidup Saudara Bapak Ibu ya Tidak teruji Yang gak layak Sangat tidak layak Untuk dihidupi Ataupun Kalau kita Hidup seperti itu Hidup tanpa makna Hidup yang Seperti binatang Binatang pun punya makna Saya baru Saya baru baca-baca lagi Denger-denger lagi Maka binatang pun punya pemaknaan Binatang itu punya cara berada Cara berada Kita manusia punya cara berada Cara berada Cara berada itu maksudnya gini Ketika dia hadir Dia itu memberikan makna Memberikan dampak Binatang itu punya Misalnya ada perkumpulan Saya mau bandingin Kerbau atau sapi Datanglah harimau Ini kerbau Dan sapi Dan seterusnya Ngelihat harimau Ini Apa ya Ngelihatnya Bukan kosong Bukan kosong Bisa ada takut Bisa ada Pokoknya ini harimau ini Ketika berada Itu tuh Ada makna Ada Ada cara beradanya Kita tuh bagaimana Dalam hidup ini Ketika kita hadir Apakah kita ada makna Kayaknya dia hadir Cara pengadil juga sama aja Dia udah mati Mati berapa lama 30 tahun Ya udah sama aja Kayak Kita mungkin Karena kita gak ada Cara berada Binatang tuh punya Cara berada Pemaknaan hidup Seperti itu Binatang tuh ada Binatang yang lainnya Terpengaruh oleh Binatang ini Itu ada Kita hidup manusia Kok sampai Gak ada makna Sama sekali Saya bingung Hidup seperti apa Ya itu hidup yang Seperti ini Mungkin yang seperti Socrates kata kan Hidup yang gak pernah Beriksa hidupnya Hidup yang gak pernah Koreksi diri Merasa paling benar Merasa Wah saya sudah suci Dari sejak Sebelum saya dilahirkan Saya sudah ditetapkan suci Luar biasa Pede ya Orang kayak gitu Luar biasa Percaya diri Nah ini satu hal Yang dilakukan Socrates Ketika bertemu dengan siapapun Yalah bertanya Nah bertanya itu kan Sudah katakan bahwa Kalau kata Heidegger Makota dari Makota dari Pembelajaran Orang itu bertanya itu Makota dari pembelajaran Orang itu ya Salah satu aspek dia Belajar yang bertanya Pasti Bertanya kepada apapun Dan kepada siapapun Nah itu namanya ini Tapi saudara Bapak Ibu Bisa tahu ya Bedanya bertanya Dengan berdebat Kita kadang-kadang suka Ini ya Maksudnya Pura-pura bertanya Gak taunya pengen ajak debat Orang yang luar biasa Gak kacau ya Pengen pura-pura bertanya Tapi ngajak debat Bapak Ibu tahu ya Cara bedanya Pertama kalau berdebat Bertanya itu ya Kalau berdebat Kalau berdebat itu Bapak Ibu punya posisi Di sini A Yang satu B Punya posisi Sama-sama punya posisi Yaudah kita pertahankan Yang satu pertahankan Posisi saya di A Satu pertahankan Posisi saya di B Itu namanya berdebat Gak ada yang namanya Saya lihat dulu deh Poin kamu Gak ada Pokoknya kita pertahankan Apa yang kita punya Dan kamu ayo ikut saya Namanya itu berdebat Tapi kalau yang namanya Diskusi Yang namanya Bertanya Dan seterusnya Tetap Bapak Ibu juga punya posisi A punya posisi B punya posisi Tapi yang B ini bisa luntur Melihat posisi A dulu Posisi kamu gimana sih Oh begini Ini saya lihat juga Posisi saya ini Ini namanya ada Kesinambungan dialektik Namanya gitu Nah ini namanya bertanya Baru Oh iya ya Berarti saya salah kemarin Nah itu namanya bertanya Atau Kayaknya kamu yang salah deh Nah itu namanya bertanya Ada saling ini ya Tapi kalau berdebat Enggak sistemnya menghancurkan Ini menghancurkan Ini menghancurkan Ini berdebat Tapi banyak orang Yang pura-pura bertanya Enggak tahu yang pengen berdebat Aduh ini Acau sekali Atau kebalikannya ya Kayaknya kebalikannya jarang ya Pura-pura berdebat Enggak tahu Enggak pengen bertanya Ada juga sih sebenarnya Karena kalau mau main Facebook Banyak loh Orang-orang yang pura-pura berdebat Gatanya pengen belajar Kalau pengen belajar Pengen belajar aja Enggak usah pura-pura berdebat Gak usah pura-pura pinter Orang kepinteran itu Enggak bisa ditipu Bapak Ibu Kekudusan itu Enggak bisa diboongin Enggak bisa ditipu Orang pinter juga Enggak bisa diboongin Enggak bisa ditipu Sama orang bodo juga Kalau kita kan sering katakan ini ya Orang Orang apa Orang cantik relatif Orang jelek Mutlak gitu ya Sebenarnya juga sih Orang-orang cantik juga mutlak sih Sebenarnya Sama sih Orang-orang pinter juga mutlak Orang bodo juga mutlak gitu Sebenarnya enggak ini Enggak relatif gitu Nah ini Sokrates masa hidup Ya Dan akan ter Eh sorry disini Maksudnya Saya dapat kutipan ya Dari ini Saya baca Sokrates Buku Sokrates Dia katakan begini Ini kutipan yang sangat bagus ya Sokrates masih hidup Dan akan terus hidup Di setiap zaman Nah ini sementara Kalau kata pendeta Namanya Pak Yadi ya Dia katakan Sementara ada orang yang sudah lama Membusuk sebelum mati di kubur Orang-orang yang sudah lama Membusuk sebelum mati di kubur Hidup ini Hidupnya enggak punya makna Enggak bertumbuh lagi Orang kadang-kadang Emang enggak punya makna Karena enggak bertumbuh lagi Itu aja sederhana ya Orang kalau terus bertumbuh kan Dia terus punya makna lah Akhirnya Kalau orang yang enggak bertumbuh lagi Kan enggak punya makna Akhirnya Nah disini Sebelum pelajaran Sokrates ya Kita harus pelajari Komsopis ya Tapi Saya boleh buka Ruang pertanyaan dulu ya Silahkan ya Kalau ada yang mau pertanyaan Pak Henry Tadi dikatakan Cantik, pintar itu Mutlak dewa Bukan karena Yang menilai itu kan orang lain Jadi kadang-kadang kan relatif Kenapa enggak disebut relatif Perbedaannya gimana Kalau kan orang kan Pintar kan Pintarnya segimana Bodoh-bodohnya segimana Jadi itu kan relatif Enggak mutlak Tapi apa makna Mutlak disini gimana Relatif untuk orangnya Tapi mutlak untuk penilaiannya Contoh ya Contoh begini Contoh Udara itu Panas atau dingin Ya relatif Tergantung Kamu lagi sakit Apa kagak Kalau lagi sakit Ya dingin Kalau lagi enggak sakit Mungkin kepanasan Kegerahan Itu relatif untuk orangnya Tapi mutlak Untuk penilaiannya Tapi dengan cara apa Kita pakai termometer Coba Cara ini mutlak Kita mau tahu Tapi keindahan gimana Pak Kalau orang cantik gimana Cara nilai mutlaknya Ya kita pakai inilah Penilaian unsur lah Apa itu cantik Nah kita makanya Kata Sokrates Harus tanya sekarang Apa itu cantik Kita harus jawab dulu Apa itu cantik Orang ini baik Buat saya Apa itu baik Nah itu Kita kan kemarin Sudah kasih tahu ya Apa itu baik Oh baik itu ketika Blah-blah-blah 10 unsur ditampilkan Ya dia baik Nah itu namanya objektif Bukan dia baik untuk saya doang Itu namanya subjektif Relatif Jadi hati-hati ya Untuk mencampur adukan Jadi kita dengan mengatakan Ada yang mutlak Jangan Gini ya Ini ada banyak ekstrim ya Saya udah katakan Tolong jangan ke ekstrim Kalau saudara mengatakan mutlak Jangan saudara hindari Atau saudara tampis gitu Yang relatif gitu Pada kenyataan ini Dua-duanya ini ada gitu Nah perdebatan Sokrates Dan Komisofis ini Di perdebatan ini Mutlak dan relatif Dua-duanya ada sebenarnya gitu Tapi kita mau coba Belajar relatif yang benar Sama mutlak yang benar gitu Kita gak mau Menjadi orang Sok relatif gitu Enggak kok semua Apa itu sakit Gak ada manusia sakit gitu Itu kan kalau orang-orang ini Apa Itu Sok relatif gitu Sakit kan tergantung Tergantung Misalnya kamu tonjok siapa Kamu tonjok petinju Ya gak tentu sakit Dia kan badannya keker gitu Ini Sok-sok relatif ya Coba sini saya gambar Petinju bener gak Dia gak sakit Misalnya gitu Saya colok matanya Bener gak Saya gak sakit Kayak maksudnya itu kan Jadi orang banyaknya Sok relatif gitu Tergantung Kamu nyakitin siapa Ada orang yang udah kuat Seumur hidupnya dia gak sakit Gak tentu juga kok Paham gak Jadi jangan Masuk ekstrim Relatif gitu Tapi juga jangan sebaliknya Masuk ekstrim mutlak gitu Enggak Pokoknya semua mutlak gitu Wah itu juga Ini Jadi ya harus Hindari kata-kata Sebenarnya bukan Maksudnya ketika kita Pelajari mutlak Nah mutlak sendiri Saya sudah ajarkan kemarin ya Mutlak dalam arti objektif Itu sendiri ada Levelnya lagi ya Maksudnya mutlak dimana Disini 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 Apa di ujung sini Itu yang saya udah kemarin Ulang-ulang juga gitu Jadi ya Pinter kan Pinter mutlak apa relatif Kita tergantung Ngomong dari sisi mana Kalau dari sisi dosen saudara Mungkin relatif Mungkin juga mutlak bisa Tapi kan mutlaknya tergantung ya Pinternya bidang apa nih Bidang filsafat Teologi 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 apa nih Sotriologi Sotriologinya Sotriologi yang mana nih Masih itu banyak banget ya Unsurnya gitu Jadi Anda dikatakan Pinter-pinter dalam mana Mungkin pinter dalam A A A Jadi misalnya Pinter dalam sotriologi Bagian ini Bagian ini Bagian ini Bagian ini Banyak banget gitu Katanya pintarnya cuma di ujung gitu Misalnya Jadi Hati-hati untuk ini Generalisasi Itu kalau dalam Kelas logika Ada yang namanya ini ya Aduh saya namanya lupa lah Pokoknya itu bahasa latin Cuma ininya apa Bisa dilihat sih disini Kalau lupa kan ada catatan ya Dosen ya Enaknya gitu ya Masih itu makanya punya catatan juga ya Kalau lupa tinggal lihat Jadi itu namanya ini ya Apa Ini disini Itu kekeliruan berpikir ya Itu namanya ini Hati-generalisasi ya Generalisasi yang tidak pada tempat ya Jadi generalisasi semuanya Generalisasi semuanya Kita gak boleh begini ya Generalisasi semuanya ya Kita anggap satu Jadi generalisasi Tapi saya menjawab gak ya Coba maksudnya Pertanyaan ke arah sana bukan ya Kikira Oke Satu lagi mungkin Oke kalau belum ada Kita lanjut ya Nanti kalau dalam kelas Tanya juga ke papa ya Silahkan ya Nah ini Kita masuk ya Dalam Socrates dan Komposofis Makanya tadi sudah Seperti yang sebelum-sebelumnya Saya sudah katakan ya Ya belajar Karena ini kan belajar Di ruang antara ya Ruang antara gitu Saya gak ini juga Maksudnya saudara Harus belajar konteks ya Ruang antara itu Namanya ada konteks Ya Socrates itu Hadir dalam penolakannya Kepada Komposofis ya Ingat ya Jadi kalau saudara Sekarang nulis buku gitu Misalnya Nulis buku untuk apa Misalnya Saudara mau Mau debatin Atau mau Membanta siapa gitu Misalnya membanta orang yang Mengajar apologetika salah Atau mengajar Tritunggal salah Mengajar kritologi salah Saudara kan tulis tuh Tulis kan dalam Dalam kepentingan konteks ini ya Dalam kepentingan konteks Apa Melawan gitu Ya itu berarti Gak boleh dilepaskan Dari lawannya gitu ya Saudara harus belajar lawannya juga Supaya saudara tahu dia gitu Nah dalam arti itu ya Karena itu lawannya Komposofis Komposofis sendiri hadir pada konteks Kepentingan negara demokrasi Jadi jangan lupa ya Tapi si lawannya ini sendiri Juga ada konteksnya lagi gitu Jadi di runut-runut-runut itu Ada konteks ternyata gitu Bukan tanpa konteks itu Yang membutuhkan kemampuan Untuk meyakinkan orang Dengan argumentasinya Jadi peperangannya tuh Di sana tuh Kalau Tetap di sana ada perang beneran ya Di Athena tuh perang beneran Ada ya pakai Maksudnya ini Perang berantem gitu ada ya Bukan cuman perang kata-kata doang Perang otak Perang retorika Bukan Tetap berantem ada Sokrates tuh Ya ini Apa Jago berperang Sama Perang beneran ya Perang beneran Tapi dia juga jago retorika gitu Jago berperang secara kata-kata gitu Kita kan lawan kita kan Bukan hanya ini ya Maksudnya kita Lawan kita kan kalau kata Ibrani Iblis yang Bukan darah dan daging Tapi maksudnya Dalam arti Ya ini ya Tafsiran-tafsiran yang sesat gitu Maksudnya Maksudnya dosa-dosa yang Ada dalam hidup kita Itu kan lawan kita ya Maksudnya Jadi kita punya intelek yang bagus juga harus gitu Punya retorika yang bagus ya Dialektika yang bagus gitu Cara berpikir yang bagus Dan seterusnya Perspektif yang bagus Ya Pengadilan ditentukan oleh suara terbanyak Bayangin ya Pengadilan ditentukan oleh suara terbanyak Jadi gak tentu benar ya Yang suara terbanyak Yang penting pokoknya banyak aja Banyak itu kan bisa dari Emang dipilih orang banyak ya Gitu ya Gak tentu benar ya Maksudnya Saya misalnya Saudara Apa Pemilihan Gubernur DKI gitu ya Misalnya Itu kan karena banyak ya Yang banyak yang milih dia Yang gak tentu dia lebih bagus gitu ya Banyak yang pilih dia Gitu gak tentu dia lebih bagus gitu Tahu ya Antara banyak yang pilih Sama lebih bagus Itu kan Hal-dua hal yang berbeda gitu Sama disini juga Pada saat itu Sebenernya ini Indonesia itu beruntung Ya pas belajar Socrates itu beruntung Kita sangat kenal demokrasi ya Karena kita kan hidup di negara demokrasi ya Athena waktu itu demokrasi juga gitu Sama gitu Demokrasi yang banyak kecurangan ya sama Athena juga banyak gitu Sama Sehingga pendidikan berbicara untuk mendapatkan suara Dan meyakinkan sangatlah diperlukan Nah ini bedanya mungkin ya Kita itu negara demokrasi Tapi mungkin apa ya Di sekolah-sekolah apa Diajarin ya Pendidikan berbicara gitu Kayak jarang ya Sekolah-sekolah Ngajarin banyak kan matematika Bahasa Indonesia Paling kita negara demokrasi yang Justru butuh orang-orang yang pintar berbicara Pintar berbicara Punya hati yang jujur gitu Bukan hati yang Mau merampas uang orang lain gitu Hati yang mau Ya diakui Dihormati dan seterusnya gitu Jadi punya hati yang baik aja itu gak cukup ya Saya katakan Maren dalam kelas ini ya Saudara baca di ini ya Kisah parasul Orang-orang Berea Saudara baca ya Kan ada ayat ya Orang-orang Berea itu Hatinya lebih baik Saudara Dicatat ini ya Orang-orang Berea itu hatinya lebih baik Karena apa? Karena setelah Paulus ya Paulus waktu itu menyampaikan Firman Tuhan Dia menyelidikinya lagi Orang Berea Bapak-Ibu baca itu gak? Orang Berea itu hatinya lebih baik Dia gak dikatakan Orang Berea itu otaknya lebih kritis Karena Karena setelah Paulus ngomong firman Tuhan Dia menyelidiki lagi Enggak loh Enggak begitu Orang kalau baik ya Orang kalau baik Beneran baik Ya itu kalau ada orang ngomong firman Tuhan Dia menyelidiki lagi Itu orang baik namanya Maaf gak? Tapi bukan Saya sudah tekanin lagi ya Bukan kajak debat ya Kalau orang kajak debat itu bebal ya Udah tau dia salah Masih terus ya Tapi Tanpa reason gitu Tanpa reason Tanpa berpikir secara dingin gitu Ya pokoknya Yang mau ditekanin Egonya gitu Egonya saya menang Pokoknya gitu Jangan begitu ya Jadi manusia ya Begitu ya gak bertumbuh Tapi orang Berea itu orang yang baik Orang yang baik itu ya Menelidiki Kalau kita mau lawan kontrasnya Orang-orang yang jahat itu adalah Orang-orang yang denger firman Tuhan aja Gak pernah menelidiki Itu kan kontrasnya ya Dari orang baik Sama ini Saudara kalau lihat Socrates ya Nanti kalau dibawa-bawa belajar lagi ya Ini karena saya sudah ngajarin ini juga Di STT lain ya Jadi saya juga Udah punya banyak ini ya Maksudnya hin-hin lagi ya Socrates itu Baik itu Socrates itu bukan Ini ya Bukan hanya memperjuangkan Kebenaran lewat kata-kata ya Socrates itu hidupnya Dengan cinta kasih ya Bapak-Ibu Nanti dibawa-bawa ini Dikatakan oleh Socrates Bahwa Yang membuat dia berjuang itu Suara ilahi gitu Suara ilahi yang Yang ini ya Maksudnya Yang mengingatkan dia gitu Bahwa Dengan cara melayaninya adalah Ya menanyakan orang lain Untuk biar orang lain sadar Akan hidupnya gitu Minimal dia sadar bahwa Ada yang dia tidak tahu gitu Ada yang dia tidak tahu Mungkin juga pengetahuan gitu Itu Socrates itu orang yang Punya cinta kasih ya Jadi sebenarnya Kalau belajar filsafat Terus Dicekokin bahwa Filsafat itu Hanya kritis Otak doang Ini jalani Kayaknya itu yang Belajar filsafat Gak pake otak Kayaknya Ada orang yang Belajar filsafat Filsafat itu yang Ditekanin otaknya doang Kayaknya itu yang Belajar gak punya otak gitu Mungkin Dia gak punya otak gitu Filsafat itu gak otak doang gitu Kalau cuma otak doang Gak usah perang saudara Tulis-tulis aja Gak usah perang Gak usah pake Serius gitu Namanya otak doang Tapi ini bukan Apa ya Bukan pergolatan otak Pergolatan hati Kalau kata Kalau kata Plato itu Pergolatan hati nurani Yang diperjuangan Filsafat itu itu Hati nurani yang jujur Dialektika itu Menimbang hati yang jujur Menimbang hati nurani yang jujur Bukan cuma otak yang tertinggi Kritis Dan seterusnya Nah makanya disini Ada lahir retorika yang jujur Versus retorika Demi uang Ataupun yang lainnya Kita pun bisa hidup Demi kejujuran Atau demi uang Kita bisa jadi Socrates Ataupun jadi komsovis Komsovis yang Komsovis yang disini Orang-orang yang brengsek ini Komsovis gak semuanya brengsek Jadi kalau Hati-hati ya Saya udah katakan Hasty generalization tadi Gak boleh generalisasi Mentang-mentang Di dalam komsovis Ada yang brengsek gitu ya Maksudnya Apologetik Demi uang gitu ya Btw hari Rabu Nanti saya ngajar apologetik juga ya Saya udah persiapan Jadi ada beberapa yang ini Itu Gak tentu Gak tentu semua Dari komsovis begitu Ada orang-orang komsovis Yang justru Memberikan Harta rohani gitu Buat Komfilsuf gitu Memberikan ilmu Nah ini komsovis Terkenal Komsovis By ini ya Maksudnya setengah lah Sebagian komsovis Gak semua pasti Terkenal dengan Mengajarkan kecakapan Berbicara Dan beragumatasi Dengan imbalan uang Mereka disebut Pengajar kebijaksanaan Tapi pakai tanda kutip Kebijaksanaan Pengajar kebijaksanaan Komsovis dikenal Kelompok yang pinter Tapi untuk minteri Masalahnya Bukan untuk mengajar Pinter untuk minteri Kan beda Pinter untuk mengajar Pada zaman sekarang Kita bisa lihat pengacara Yang lihai Pertorika ya Tetapi menipu Atau bisa juga pendeta Karena kan saudara STT Saya masukin ya pendeta Langsung Sebenarnya yang menipu itu Bukan hanya bisa pendeta doang Banyak sekali ya Yang bisa menipu itu Misalnya orang jualan online Juga bisa menipu Jago kata-kata Ini bagus kok pak Bajunya bagus Misalnya Ini gak ini kok Tapi nipu juga Komsovis dikenal Sebagai spin doctor Disini Ketutupan spin doctor Ali pelintir kata Pelintir kata Jago pelintir kata Komsovis bukan orang goblok Hati-hati ya Komsovis itu bukan orang goblok Bukan orang goblok Dalam arti ini Dalam arti Enggak Enggak paham Sesuatu Bukan gitu Itu pinter Dia pinter Dia tahu Bahkan dia tahu Dia menipu Bayangin ya Manusia itu bisa berdosa Sampai seperti itu Orang menipu itu Dia tahu Dia menipu Hati nurani orang itu ada Ntar disitu Sampai masuk Dalam hati nurani Dan mayoritas Pergulatannya nanti Sokrates itu Diperhadapan dengan Hukum nurani Apa hukum mayoritas Seperti Komsovis sendiri Mengajar Bukan hanya kepada orang Yunani Tapi kepada pendatang Sehingga perdebatan adat Tiedat Ilmu pengetahuan Dan filsafat mereka Mengkondisikan Bukan saja terjadinya Polarisme Ajaran dan nilai Tapi juga Relatifisme Komsovis Artinya buruk-buruknya Baik buruknya sesuatu Tergantung manusianya Nah ini yang sudah saya katakan Ini ya Relatif ya Ini keangkuhan Komsovis ya Berasa manusia Ada segalanya Sebenarnya ini kan Apa kayak sekarang Humanisme ya Humanisme kan Mengajarkan bahwa manusia Segalanya Manusia bisa menilai Segalanya Manusia bisa melakukan Yang baik Dan seterusnya Manusia bisa Pokoknya inti pusat Segala sesuatu adalah Manusia Humanisme ya Humanisme itu udah Ketinggalan zaman Dari zaman Komsovis 399 Sebelum Masehi Udah ada Sebelum Masehi loh Bukan sebelum Udah ada Udah dibantah Socrates Terus saudara masih Menghidupi humanisme Itu orang yang Kalo kata seorang Filmsuf ya Orang yang tidak bisa belajar Dari 2000 tahun sebelumnya Adalah Bukan manusia Mungkin Contoh ya Apa itu kebahagiaan Nah ini Tadi kan Sebenarnya ada yang nanya juga Pak Edi yang nanya ya Contoh apa itu kebahagiaan Jawabannya tergantung Dari kelompok mana Ini saya ngajarin Dalam arti Relatif ya Kelompok mana Kelompok mana Contoh Kelompok misalnya Orang-orang hedonisme Orang-orang yang suka belanja Kebahagiaan adalah Ketika dia banyak belanja Orang-orang intelek Kebahagiaan ketika dia belajar Dapet nilai bagus Dan seterusnya Orang-orang males Kebahagiaan ketika hari ini libur Gak ada kelas Dan seterusnya Kalaupun kelas saya bisa izin Misalnya Orang-orang males Itu bahagia mereka Berarti Bahagia itu apa Ya tergantung Tergantung manusia Nah ini yang nanti Akan dilawan oleh Socrates Enggak tergantung Enggak Tapi nanti ada lawannya Tapi sekarang Bapak Ibu Maksudnya Oh iya Dapet dulu Misalnya dapet dari komsovis Komsovis ada bener ya loh Ketika mengatakan ini Ini kan relatif loh Maksudnya kita gak bisa Bener kan Kebahagiaan emang tergantung Kelompok mana Yang ngomong kan Kalau kelompok atas Yang ngomong ya Kebahagiaan ketika Kom bawah Bisa mengikuti Perintah kom atas Tapi Kom bawah Budak Kebahagiaannya ketika Dia merdeka Dia tidak diperintah-perintah lagi Misalnya Itu kan Kebahagiaannya Padahal bertentangan tuh Yang atas Pikir ke bawah Yang bawah pikir ke atas Tapi Dua-duanya bisa Sama-sama bahagia Bahagia kalau yang ini Terjalani Bahagia kalau yang ini Terjalani Contoh lain Hukum pengadilan sendiri Dibuat oleh jiris-jiris manusia Sehingga bisa berbeda-beda Daerah satu yang Dengan yang lainnya Beda Hukum pengadilan beda Saya sudah katakan ya Ada Hukum pengadilan Dalam suatu daerah itu Wanita itu Boleh menikah dua kali Beda loh Di Indonesia kan poligami ya Kalau dalam suatu Daerah Poliandri Itu beda loh Sehingga kalau kita konsepkan Tarikan pengikutan Kalmaks ya Dengan penentangnya Kalmaks itu kan Kalmaks sudah tahu ya Kalmaks itu memperjuangkan Kelas bawah ya Dia Curiga terhadap kom atas Dan Maksudnya ini ya Dan apa Menuntut kom atas Untuk ini ya Jangan Jangan Apa Marjinalkan kom bawah gitu Dia berjuang dari bawah ke atas Dan seterusnya gitu Ini akan selalu ada ya Karena tergantung Orang bawah kan Pengennya selalu berdeka Terus Orang atas ya Siapa ya Bu Jenny ya Bu Jenny Pak Iya Bu Jenny Itu kalau Suara TV sekencang itu Apa bisa dengar suara saya Bagi suara TV yang sedang Dipelajari Bukan suara saya Waduh Sayang ya Kalau kuliah Kuliah kan udah bayar ya Nggak dapet Nggak dapet Pengetahuan gitu Sayang banget gitu Socrates itu mengajar Mengajar ya Pengetahuan tidak dibayar Dan banyak yang ikuti nih Ada orang udah bayar Nggak dapet pengetahuan Itu kan sayang Sayang sekali Tapi kita tidak bisa paksa Semua jenis orang harus sama dengan kita Tapi kita bisa Nkaris orang untuk Harusnya tahu kebenaran lah Tahu kejujuran Tahu Tahu keutamaan Tahu yang Baik lah Dan seterusnya Karena ujung-ujungnya Kata komsofis Kebenaran itu tidak ada Kebenaran itu tergantung situasinya Nah ini hati-hati Ini ekstrimnya komsofis Jadi kita hati-hati Kalau belajar komsofis yang salah ini Kita nggak setujunya disininya Bukan nggak setujunya disininya loh Disini kita setuju Emang bahagia Dalam arti tertentu Tergantung kelompoknya mana Nggak setuju Jadi kalau saudara belajar Hati-hati ya Nah ini Emang sih harus belajar logika juga ya Maksudnya jangan tanya filsafat ya Logika itu harus belajar juga Tahu Bapak-Ibu benarnya Jadi Connect gitu Logika ya Dalam kelas logika Nggak apa-apa Tapi kan saya bolak-balik Dalam kelas logika Itu nggak boleh seperti ini Black and white fallacy Melihat hanya Dua sudut pandang aja gitu Kalau yang disini benar Pasti disini salah Yang disini salah Disini benar Nggak boleh begitu Komesofis jadi jagoannya Apa musuhnya Komesofis itu musuhnya Orang yang brengsek dia Berarti salah semua pikirannya Nggak boleh begitu Itu namanya Pakai black and white policy Kekliwiran berpikir Black and white Nggak boleh Dalam orang-orang penjahat itu Mungkin juga ada benarnya Socrates sendiri Mungkin ada salahnya Yang kita nggak perlu belajar dari dia Paham ya Jadi Hati-hati Kita tolak ya Kebenaran itu tidak ada Kita tolak Kebenaran itu ada Ada Kebenaran itu ada Bukan nggak ada Soal moral Nah ini dicontohin lagi Tadi kan udah soal Apa Soal apa tadi Hukum ya Soal hukum Terus soal apa lagi tadi Misalnya Kebahagiaan Soal moral Jadi komesofis itu ngomong Bukan hanya satu aspek loh Banyak aspek dia ngomong Dan ada benarnya Soal moral Ini pun kesepakatan aja kok Maka nggak heran Hukum moral di setiap daerah Juga beda Saya tadi katakan hukum moral Salah satunya Ya ini Poliandri Sama poligami Itu udah beda ya Antipon dan Seorang komesofis berkata Bahwa orang boleh tenang-tenang Saja melanggar hukum Tanpa perlu merasa bersalah Asal tidak ada yang melihatnya Sebab katanya Hukum dan ketaatan Pada hukum Melulu soal kesepakatan Antara sebuah pihak saja Maka yang satu Boleh melanggar hukum Kalau pihak yang lain Tidak mengetahuinya Kalau saudara lagi Mengendarai mobil Motor Polisi nggak ada Saudara bebas-bebas aja Karena saudara kan Kita bukan untuk Tahat hukum Kita kan tahat poisi Ini kan Hari-hari yang kita hidupi Kalau Saudara buat dosa Nggak ada pendeta Nggak apa-apa Buat dosa Nggak ada Misalnya Buat dosa Kalau nggak ada ketahuan Nggak ketahuan Nggak apa-apa Kita kan Tanda kutip Disitu pun Nggak mengapai Tuhan Akhirnya gitu Ateis dalam arti praktikal Kita nggak percaya Tuhan ada dalam praktikal Kita sih ngomongnya Tahu Tuhan ada Tapi Buat dosa Kalau nggak ada yang tahu Nggak apa-apa Nggak malu juga Pada intinya Saya buat dosa Bukan Bukan takut Takut buka Saya malu aja Jadi kan Cuman Dua pihak Dalam hal ini Komsofis bener dong Bener kan Emang begitu kan Benernya Tapi Penuh sindiran Hati-hati Seperti semua itu Relatif di mata Komsofis Tidak terkecuali Agama Bayangin Aspek apa aja tadi Kebahagiaan Hukum Moral Agama Masuk Ini udah empat ya Empat aspek Dia ngomong Banyak Banyak aspek Agama juga begitu Katanya Kritias nih Seorang yang dipengaruhi Oleh cara berpikir Komsofis Kritias sendiri Bukan Komsofis Tapi dipengaruhi Cara berpikir Kita bisa Dipengaruhi Oleh cara berpikir Apa tertentu Tapi kita sendiri Bukan masuk ke situ Bisa dong Kayak Kayak Contoh kemarin Saya di Facebook Ada posting ini ya Ada orang WA saya Terus dia bilang Pak makasih Atas berkotba di Youtube Dan ini Kelas-kelas di Youtube Terus saya bilang Bapak udah nonton Sampai full gitu Waduh Pak Bukan nonton lagi Saya udah nonton dua kali Pak Waduh Saya bilang Ini anak-anak di kelas saya Murid saya aja Nggak tentu nonton dua kali Ini maksudnya Nonton sekali aja di kelas Itu pun sambil nonton TV Tadi kan Kayak Bu Jenny Mungkin-mungkin Saya nggak tau ya Bu Jenny nambil nonton TV Apa-apa Itu pun sambil nonton TV Atau sambil dengerin lain Sambil nggak konsen Bapak bisa sampai dua kali Nonton Apa yang saya ajarkan Maksudnya Bapak itu kan Tidak masuk kelas ini ya Tapi bisa dipengaruhi Oleh cara-cara berpikir Yang saya ajarkan Ini bisa gitu Kayak kritias ini kan Nggak masuk komsofis Tapi dia Dipengaruhi oleh cara berpikir Komsofis gitu Itu boleh ya Bisa Bahkan bukan hanya bisa Memang seringnya Kita juga begitu kok Kita banyak dipengaruhi oleh Orang-orang yang kita tidak duga Kadang-kadang Meski dia adalah Bangsawan Atena Bangsawan Atena Bayangin Bangsawan Atena Nggak perlu uang lah gitu Dia nggak kayak komsofis Cerama Atau Menggeluti Retorika demi uang Nggak butuh Nggak butuh uang Orang banyak kok Uangnya bangsawan Atena Dan bukan komsofis Mengatakan bahwa Apakah dewa itu ada Kata dia Bagi seorang yang lain Mungkin dewa ada Tapi bagi yang lainnya Mungkin dewa dianggap Hanya penemuan Pihak penguasa Untuk menggajar Mereka yang melanggar Hukum secara diam-diam Bayangin ya Jadi Dewa itu ada apa nggak sih Ya Kalau lu belajar agama Ya dewa ada lah Supaya apa Supaya lu nggak buat dosa lah Lu bayangin lu ada Tuhan aja Kadang-kadang lu buat dosa Lu bilang nggak ada Tuhan lagi Ya lu bisa hancur hidup lu gitu Jadi Tuhan ada apa nggak Tuhan adain aja lah Kalau Tuhan diadain kan Lebih-lebih bagus juga kan Ada banyak orang Nggak melanggar gitu kan Ini kata Kata kritias Ada banyak orang kan Kita kenapa butuh pemimpin Kenapa Kenapa harus ada pemimpin Kenapa Pemimpin harus ditaati Salah satunya kan Karena ada Tuhan Kalau nggak ada Tuhan Nggak perlu Nggak perlu repot-repot gitu Ini Nantinya kan Kecuriga ini Dituliskan oleh Komaksis ya Pada gilirannya ya Kritias Katakan bahwa Supaya orang bersedia Mengikuti aturan hukum ya Perlu dibuat Ancaman hukuman Ada ancamannya Namun untuk menjamin Bahwa orang benar-benar Menati hukum Bahkan ketika sendirian pun Perlu diciptakan Semacam saksi ideal Aduh Ini saya ketutupan Yang melihat segala sesuatu Dan mendengar semua Singkatnya Ditemukan Dewa Kalau Indonesia ada Pak Presiden Jokowi Misalnya Ya orang bisa menati hukum Ya karena ada presiden Tapi Kalau di saat-saat tertentu Saudara sendiri Nggak ada Pak Jokowi Nggak ada polisi Siapa yang membuat saudara bisa Menjamin saudara bisa taat hukum Ya Tuhan Ya Dewa Kita cita-cita minahi Dewa Jadi berpikirnya Dari arah bawah Kecuriganya dari arah bawah Kita ceritain Dewa Supaya apa? Supaya orang Hidupnya lebih taat hukum Jadi ini ada Suatu ilustrasi Yang menurut saya Baik sekali Soalnya Bapak Ibu Bayangin Bapak Ibu punya cincin Punya cincin Yang bisa menghilang Ketika Bapak Ibu pakai Cincin menghilang Kayak saya udah sampaikan ini Nggak tahu dari mana Pokoknya saya ulangin lagi dikit aja Cincin Dipakai menghilang Kira-kira ya Apa yang Bapak Ibu lakukan? Cucin cincin Dipakai menghilang Yang cinta uang Bisa ngerampok bank Yang apa Suka seks Bisa memperkosa orang Yang Waduh Itu udah Yang apa namanya Yang benci sama orang Bisa bunuh orang Dia hilang kok Abis itu dia pakai cincin Hilang lagi Kok nggak ada yang tahu kok Bayangin ya Yang manusia taat Taat pada hukumnya Karena ada Ada aturan di atasnya Ada Tuhan Kita cipain aja Tuhan Kita cipain Dewa Ini begitu Sinis ya Kata-kata yang sinis Sayangnya banyak orang Hidup secara seperti itu Masalahnya Bertuhan cuma takut Neraka Sinis sekali hidupnya Bertuhan cuma takut neraka Takut dibuang ke neraka Itu orang-orang yang sinis Hidupnya justru Dia nggak merasakan cinta kasih Tuhan Dan seterusnya Itu orang-orang yang sinis Dalam pelajar apologi Nanti cipain saya akan ajar Kita tuh Kalau orang-orang ateis tuh Ada ini Ada problem of evil Problem kejahatan Mengapa dunia ini Ada kejahatan Kalau ada Allah Benar ada Allah Kenapa ada kejahatan Kita tuh ya Problem orang Kristen tuh Bukan itu loh Problem orang Kristen tuh Problem of goodness Problem kebaikan Saudara bayangin ya Kenapa manusia bangsat Kayak saya Masih dikasihi Tuhan Saudara 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 bisa bayangin ya Kenapa manusia bangsat Seperti kita ini Masih dikasihi Tuhan Tapi orang Kristen Yang nggak pernah bersyukur Nggak pernah Ya nggak pernah Memeriksa hidupnya Yaudah jalan-jalan Begitu aja Hampir dia mati Nggak pernah ada Persyukuran seperti itu Kenapa ya Keluarga seperti saya Keluarga seperti yang Nggak layak dikasihi Tuhan Masih ada cinta kasih Tuhan Di dalamnya Kenapa besok Saya masih bisa hidup Dengan hidup yang seperti ini Berantakan gitu Nggak ada makna Baca buku Males kadang-kadang Misalnya gitu Kenapa ya Itu problem of goodness Namanya Kita yang suka sirik Dengan orang lain gitu Masih dikasih kehidupan Masih dikasih harta Masih boleh Boleh mengucap syukur Kenapa ya Orang Kristen harusnya Berpikir seperti ini Bapak Ibu Bukan sibuk ngurusin Ateisla yang Wah lu ngomong ini Disini gue apologetikin Jangan-jangan kita juga Perlu apologetik Bapak Ibu Kita perlu apologetik Untuk diri kita Jangan-jangan Karena kita nggak pernah Mengakui Tuhan kok Kita just mengakui Tuhan Dalam merana mitos Bukan logos gitu Mitos itu Saudara tau ya Mitos itu Diakui keberadaannya Tapi tidak pernah dipikirkan Karena Tidak nyata gitu Itu namanya mitos ya Mitos itu bukan Nggak ada Dalam arti Oh itu mitos doang Itu nggak ada itu Bukan Bukan seperti itu Bukan Mitos itu ada Tetap yes ada Tapi tidak dianalisa Itu mitos namanya Mitos itu seperti itu ya Itu mitos Kita banyak sekali melakukan mitos Nah ini Prodikos ya Berpandangan Bahwa para dewa adalah Buatan manusia Yang memproyeksikan Atau memantulkan Segala sesuatunya Yang bermanfaat Bagi dirinya Ke alam gaib Yakni dunia para dewa Jadi kita Maksudnya Mengatakan seperti itu Dewa itu Buatan manusia Yang memproyeksikan Atau memantulkan Segala sesuatunya Yang bermanfaat Bagi dirinya Ke alam gaib Dunia para dewa Jadi kita Kenapa sih kita percaya Tuhan Atau kenapa sih Kita buat Tuhan Ya karena ada perlunya aja Kita butuh Tuhan kok Makanya kita ciptain Tuhan Kita butuh Tuhan Untuk Apa Membuat hidup kita Lebih disiplin Membuat kita tidak berdosa Buat manusia lebih baik Buat manusia lebih tertib Bahkan buat manusia lebih Mau belajar Mau bertumbuh Kita ciptakan Tuhan lah Dengan segala Konsensus yang ada Kita ciptakan Tuhan Mari lah kita ciptakan Tuhan Ini pandangan dari bawah Pandangan yang super Super Sinis Saudara Kita tidak dipanggil Untuk menjadi sinis Saudara Kita tidak dipanggil Untuk menjadi sinis Pandangan konsensus terhadap Pengenalan akan sesuatu pun Selalu bersifat Tidak ada yang absolut Atau objektif Jadi Tidak ada yang absolut lah Orang semua tergantung manusia kok Manusia kan tidak absolut Kalau manusia Manusia aja kan beda Bapak Ibu kesukaannya sama saya beda Kesukaan Bapak Ibu beda Kesukaan kita aja beda Boro-boro kesukaan kita beda Kesukaan saya aja berganti-ganti Bukan hanya saya sama Bapak Ibu beda Saya sendiri berganti-ganti Diri kita sendiri Berganti-ganti Kemarin ada yang nanya saya Di dalam seminar Dia tanya saya gini Pak kita kan Pokoknya intinya Lagi ngomong ini ya Membuat orang bahagia Dengan cara apa Dengan cara memberitakan Kebenaran Ketulusan Kejujuran Terus ada yang tanya saya gini Pak kita kan gak bisa buat orang lain bahagia Bahagia mereka sama kita kan beda Nah ini mau pakai konsofis ceritanya gitu Saya katakan gini Ya iya benar Bahkan bukan hanya bahagia Bukan hanya ini Bukan hanya kita tidak bisa Pasti membuat orang lain bahagia Kita aja gak bisa Pasti membuat diri kita bahagia Saudara Coba pikirkan ya Misalnya besok gitu ya Saudara mendapat Ya tergantung ini yang cinta apa nih Kalau cinta uang Misalnya besok Saudara bangkrut gitu Saudara apa bahagia ya Kagak lah gitu Saudara yang cinta Misalnya cinta keluarga Cinta kan gak selalu Uang ya Cinta keluarga Cinta pekerjaan Saudara dipecak gitu Saudara gak bahagia ya kan Ini saya bagikan dari Agustinus ya Pengalaman dari Agustinus Saudara gak mungkin bahagia kan Kalau besok kehilangan itu semua kan Saudara merasa hari ini bahagia Ya saya bahagia pak Besok gak tentu bahagia kan Atau kemarin saudara bahagia Hari ini gak bahagia kan Besok Besok gak tentu Padahal dalam kekristenan Dijanjiin apa Damai sejahtera Yang kekal Damai sejahtera kekal loh Bukan berganti-ganti Kenapa Orang Kristen bisa hari ini bahagia Besok bahagia Kata Agustinus gini Karena yang dia pegang itu Bukan yang kekal Kalau yang dia pegang itu Tuhan Tuhan itu kekal Hari ini besok sampai seterusnya Masih ada Yang dia cita-citakan Dia impikan adalah Tuhan Jiwa dia berhenti di dalam Tuhan Bahagia selamanya Kenapa orang Kristen Banyak yang gak bahagia Atau bahagianya sementara Simple aja Karena yang dipegang bukan Tuhan kok Simple aja Yang dipegang bukan Tuhan kok Selama ini Jadi yang gak bahagia Singkatnya ateis lah Gak gampangnya gitu Tapi kita gak boleh Maksudnya ateis langsung masuk neraka Dan seterusnya Itu judge mental banget ya Sebabnya menghakimi terlalu berlebihan Maksudnya kita dalam hidup ini Ada pertumbuhan Proses dan seterusnya Dan kita percaya Keselamatan itu adugrah Bukan diusahakan oleh manusia Dan seterusnya Bukan itu ya Selamatan itu murni anugrah Dari Tuhan Anugrah ini tapi meliputi Banyak hal yang membuat kita Terus bertumbuh ya Bukan anugrah yang stuck Pertumbuhan itu juga anugrah Pertumbuhan itu juga anugrah Benda-benda yang kita amati Selalu berubah dari waktu ke waktu Contoh ya Dulu kita anggap sesuatu barang Tidak berguna Pada gerian lain Barang itu bisa menjadi berguna Kita perlu barang itu Orang pun kita anggap Dulu kita gak Ini orang siapa sih Sekarang kita Kenapa sih orang Misalnya gini Ada orang ya Misalnya Makanya saya udah katakan ya Bapak ibu gak bisa Judgmental Habis-habisan orang Kita tuh cuma bisa tau Apa yang Bener-bener keliatan oleh mata kita Fenomena aja Nomenanya tuh kita gak tau Hati manusia tuh kita gak tau Bapak ibu jangan soal tau Belajar filsafat Belajar teologi Jadi soal tau Jadi Tuhan itu Sifat yang buruk Nah itu Tapi gini ya Apa Aduh saya lupa ya Tadi mau ngomong kemana arahnya Karena kebanyakan Kebanyakan ininya Apa namanya Kutipannya Mau ngomong kesini Kutipan kesini Kutipan kesini Supaya masih kebanyakan Openingnya Tadi saya mau ngomong Maksudnya gini Oh ya ini Ya kenapa sih banyak orang tuh Ini Kutbah sampah gitu Diambil juga gitu Kutbah sampah ya Kutbah sampah Orang Buku sampah Dibaca juga Kenapa sih Salah satunya ya Yang dia tau cuma sampah gitu Makanya ya ada Sampahnya dia Dia makan juga gitu Saya waktu itu pernah kuliah Mereka Pak Medi juga ya Pak Medi pernah contohin kayak gini ya Orang punya 10 ribu gitu Dia bisa makan apa Dia bisa makan warteg Makan pake telor Makan ini gitu Orang punya 6 ribu Ya masih bisa makan Nasi pake apalah Kangkung Punya 2 ribu Masih bisa beli roti Orang gak punya uang Yang di depannya hanya sampah Makan sampah Kenapa sih Banyak orang tuh Ya baca buku sampah Ya tetep dibaca gitu Karena yang dia tau Cuma sampah gitu ya Atau kemungkinan keduanya Dia sampah memang Ya sampah kan Sukanya sampah Sampah ya gak bisa suka Nasi padang lah gitu Sampah ya Adanya ditumpukan sampah lah Maksudnya gini Contohnya ya Maksudnya gini Kita Apa ya Jangan terlalu heran gitu Pertama ya Jangan Jangan terlalu heran Saya udah bilang Ini saya udah bilangin dia Pak Dari 10 tahun yang lalu loh Pak Kalau ajaran kayak gini Itu sesat Kemakmuran tuh sesat Loh gak boleh ikuti gitu Ini orang masih aja ikut Pak Percaya Tuhan tuh Demi uang Percaya Tuhan tuh Demi Demi damai sejahtera Yang sementara gitu Pak Saya udah ingetin dia loh Maksudnya ini Kamu jangan begitu Mentah tentang gereja Ke gereja dikasih minyak Dikasih apa Dijenguk gitu-gitu Jadi kamu seneng Jangan begitu Saya udah ingetin dia Dari 10 tahun yang lalu Pak Bayangin gitu Saya bilang jangan terlalu heran gitu Karena yang sampah ya Ada itu bukan sampah Kita juga semuanya sampah Tapi kita sampah Yang diambil oleh Tuhan Kondisi dan keadaan manusia Tidak stabil Nah ini Relatif jadi semuanya Karena kondisi manusia Tidak stabil Contoh makan ketika Salah sakit Bisa dikatakan hambar Bayangin ya Sisi apa aja Tadi saya udah ngomong ya Empat ya Kebahagiaan Ini komsofis Ini ngomong Dalam banyak hal loh Kebahagiaan Hukum Moral Agama 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 itu termasuk Dewa agama Benda 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 itu kan Waktu terbuka ya Saya tambahkan manusia Bisa 6 Kondisi Kondisi manusia Psikologi Sudah 7 Sudah 7 Ini banyak Berbagai aspek Yang ngomong 7 Kondisi dan keadaan manusia Tidak stabil Psikologi manusia itu Tidak stabil Contoh makan ketika Orang sakit Bisa dikatakan hambar Atau tidak enak Berbeda dengan orang sehat Bisa aja Bisa juga sebaliknya ya Sudah 7 7 aspek Yang ngomong Manusia adalah ukuran Bagi sesuatu Makanya yang gak heran Yang ngomong manusia Ukuran sesuatu 7 aspek itu Dilihat Manusia kok Semuanya Yang ini Jadi Bapak Ibu Kalau mempelajari Seseorang hati-hati Sudah dianggap sesat Tapi Dianggap sesatnya itu Bagaimana Jangan langsung Sesat Pokoknya dia sesat Pak Pokoknya dia sesat Dianggap sesatnya Bagaimana Tahu gak yang benarnya Bagaimana Tahu gak yang tidak sesatnya Bagaimana Manusia ada ukuran Sehat untuk hal-hal yang ada Sehingga mereka ada Untuk hal-hal yang tidak ada Sehingga mereka tidak ada Ini lagi Suaca 8 Masuk Angin Yang tadi ini kan Angin kan Kalau orang sakit Sama ini beda ya 8 Objektif Bisa mengukur Kita kalau mau Ojek pakai ukur Temperatur Ini kalau Socrates Berikan jawaban Jawaban lain Ini jawabannya sebenarnya banyak ya Jawaban lain Udara itu sendiri berubah-ubah Hati-hati ya Udara sendiri sendiri berubah-ubah kok Jadi Bapak Ibu Penentu segala sesuatu Bukan manusia lah Ada udara lah Manusia besok mati semua Tuhan gak berduga cita lah Tuhan kan menciptakan juga buruk Menciptakan juga Tumbuhan Untuk apa Untuk memuliakan dia Emang untuk apa Emang beda Manusia Sama lah Manusia mati 6.000 orang mati Mesti Kita semua mati disini Yang gak kenapa-kenapa lah Tuhan gak bersedih lah Maksudnya Ini saya ngomong dari Sarkastik gitu ya Tuhan gak Tuhan gak butuh manusia lah Gampangnya gitu Tapi manusia lah yang butuh Tuhan Ya bener Kata konservis Manusia butuh Tuhan kan Bukan Tuhan butuh manusia Jawaban lain Ini Udara berubah-ubah ya Jadi manusia bukan Objektifitas itu sendiri Manusia bukan Pantu segala satu Ada udara juga lah Ada hewan juga lah Ataupun kalau cuma manusia Ada manusia lainnya juga lah Bukan hanya manusia doang Nah udah Ya ini Kalau saya tidak Merasakan sesuatu Maka sesuatu Tidak ada bagi saya Ini relatif Pada manusia ya Yang manusia yang Tertinggi Busatnya Protagoras katakan Perihal keindahan 9 Masuk keindahan Keburukan Keadilan 9, 10, 11 Ketidak adilan itu Adalah apa yang dipercaya Polis tertentu Sebagai demikian Dan kemudian Dijadikan hukum Karena berkenan dengan adil dan tidak adil Saleh tidak saleh Itu semua tidak memiliki Kodrat dalam dirinya Itu lagi Saleh kan bergantung Agama mana Yang ngomong Adil kan bergantung Kamu dari hukum mana Yang ngomong Sudut pandangnya beda Saleh tergantung Dan seterusnya ya Buruk kan tergantung Itu semuanya Dalam berdebat Protagoras mengatakan Pada murid-muridnya Bahwa kita harus mencela Sekaligus memuji lawan kita Tapi bayangin ya Ini komsofis yang Begitu pun masih mengatakan Ini salah satu komsofis Dalam berdebat Kita harus mencela Sekaligus memuji lawan kita Sebab pandangan lawan Sering berat sebelah Namun tetap memiliki Secercah kebenaran Jadi orang jahat pun Pada tutup ini Saya mengajarin komsofis Secara parsial banget ya Saya langsung katakan Orang jahat gitu Padahal gak semua komsofis Orang jahat ya Beberapa gitu Kebanyakan gitu kan Masih lebih baik ya Bahasanya Bukan semua Namun tetap memiliki Cecah kebenaran ya Jadi dengan orang-orang yang sesat pun Bapak Ibu masih bisa belajar kok Sebenarnya Kalau kata Hegel tuh gini ya Jam itu Jam yang mati Bapak Ibu pernah lihat Jam yang mati ya Jam yang mati itu minimal Benar Benar Dua kali Dalam sehari Jam yang mati Matinya jam berapa nih Jam 12 Minimal jam 12 siang Sama jam 12 malam Dia bener Itu jam yang mati Bapak Ibu Apalagi orang yang sesat doang Wanisa yang sesat Ini jam yang mati aja Ada benernya Dua kali Tapi bukan Bukan 200 kali ya Dua kali ya Jadi gak usah optimis banget Dengan penyesat Tapi juga jangan Bisa kita belajar lah Belajar lah Boleh lah Kira-kira Tapi selama masih banyak pengajar Bajar lah Bajar lah Pengajar dulu aja lah Penyesat mentar aja lah Belakangan aja gitu Pada gilirannya Dilanjutkan oleh Hegel Dan dialetiknya Nah ini sampai sini ya Kalau ada pertanyaan Silahkan ya Sudah banyak ya Saya rasa Mau tanya Pak Henry Ya silahkan Pak Ini buah-buah Pemikiran filsafat itu Apakah bersifat spekulasi Atau mutlak Pak Karena Kalau diikuti Bisa benar Atau diikuti Bisa salah juga Kira-kira menuju kemana Pak Saya ikutin Saya ikutin komosofis aja ya Disini yang Bagus jawabannya Bisa benar Bisa salah Jawabannya Maksudnya Ya ini Jawaban ini bagus Jawaban dia Bisa benar Bisa salah Karena tergantung Bapak Ininya dari mana Tadi barusan saya Komentari ada orang ya Ada seorang teolog Ya enggak Saya enggak bilang teolog Pendeta aja Pendeta Kutip Nietzsche Nietzsche itu Kutip Nietzsche Untuk mendukung Pandangannya Nah karena dia kutip Nietzsche Ini dianggap sesat nih Orang ini dianggap sesat Dia kutip Nietzsche Otomatis Nietzsche dimasukin Sebagai Promosi orang-orang sesat Nietzsche itu Filsur padahal Saya komen sama dia Kamu belajar Nietzsche Ya jangan dari penyesat lah Nietzsche kan banyak pikirannya Misalnya Nietzsche yang Pemikirannya cuma satu itu doang Dianggap sesat kan aneh banget Nietzsche kan ngomong banyak hal Coba sekarang Fair-fairan aja Kita belajar Nietzsche Kita coba Apa aja pandangannya Kita iniin Kita buka Udah kita dapet Yang mana yang sesat Yang mana yang tidak sesat Ada dong Berarti yang saya tadi bilang Ini ada yang Spekulatifnya Tapi juga ada yang Mutlaknya Ada yang Spekulatif lah Maksudnya ada yang Gak perlu kita percaya Tapi perlu kita tahu Untuk kita analisa Dan seterusnya perlu Tapi ada yang boleh kita percaya Bukan sampah semua Bukan Teologi pun gitu ya Sebenernya Ada yang Sisi Sisi Spekulasinya Tapi juga ada sisi Mutlaknya gitu ya Saya gak bilang Alkitab ya Bapak Ibu hati-hati ya Teologi beda dengan Alkitab ya Teologi kan pemikiran Teolog-teolog ya Mengenai Alkitab ya Itu kan tafsiran ya Tafsiran itu kan memiliki Apa Ruang antara ya Saya udah katakan tadi Ruang antara itu Yang hati-hati Gak semua orang bisa Dapatkan kebenaran Ruang antara di tengah ini Hati-hati Ini penulis Pembaca hati-hati Teologi itu ya Ruang antara Bukan Alkitab Kalau Alkitab ya Kita yakin benar Itu pun Itu pun Saya harus selanjutkan Benar Alkitab itu benar Apa Hati-hati ya Belajar Gokten Alkitab Jangan kecelain Alkitab itu benar Dari Dari bahasa aslinya Bukan tafsiran Ingat Bahasa asli Yang bukan yang kita pegang sekarang Yang kita pegang sekarang ini Bersifat terjemahan Jadi Wah Bapak Ibu Berantem sama orang Ini benar semuanya Hati-hati bibliografi gak begitu ngajar, yang biblika kita tuh, Alkitab tuh benar dari bahasa aslinya, inerensi invalibility ya tidak, tidak, tidak salah pertama tidak salah, kedua tidak mungkin salah pertama tidak salah, kedua tidak mungkin salah Yesus itu tidak berdosa bukanlah tidak berdosa, tidak mungkin berdosa beda ya Yesus itu tidak berdosa dan tidak mungkin berdosa pada dirinya gak mungkin berdosa Alkitab juga pada dirinya itu gak mungkin salah, jadi gak salah tapi harus ditambahin nih dari terjemahan aslinya bahasa aslinya, bukan yang sekarang kita pegang, ini saya perlu tapi kalau di ini, hati-hati terguncang ya, terguncang gak apa-apa kalau terguncang dengan kebenaran ya, asal bukan terguncang dengan kesesatan silahkan tanya dosen saudara ya, Pak Medi misalnya gitu, saya yakin sama gitu ya, jawabannya oh waduh tuh kata Priscil ya hati-hati, tapi maksudnya gini yang kita pegang terjemahannya sekarang pun ya maksudnya ini kan udah diteliti ya oleh banyak ini ya kesalahan terjemahan pun gak nyampe aduh saya lupa ya datanya tapi gak nyampe paling sedikit gak nyampe 5% lah gitu 2-3% lah maksudnya tapi kan ada banyak terjemahan misalnya kayak apa aduh saya lupa ya misalnya kayak ini, saya udah lama gak ingin alkitab ngajar alkitab apa sih, saya lupa ya namanya misalnya takut saya salah nyebut misalnya salah satu kitab aja misalnya ini saya harus cek jadi saya gak bisa gak berani asal ngomong salah satu kitab aja gitu itu kan diakui keberan Markus Markus lah gampangnya Markus kan Markus 16 ayat 9 seterusnya itu kan masih di ini ya, perdebat kan debatable apakah dalam bahasa aslinya itu ada apa gak gitu ditambahkan kah sesudahnya gitu, itu kan debatable saya gak bilang ada atau enggak saya kan bilang debatable saya kasih ruang diskusi gitu jadi ya saudara hati-hati untuk membela yang sebenarnya tidak perlu dibela gitu lagi pula apakah Tuhan perlu dibela bukan kemanusia yang dibela Tuhan pada penghakiman nanti Tuhan lah yang membela kita bukan kita yang membela Tuhan Tuhan menjadi pengadil kita oke ya kalau boleh tanya satu hal ya tapi tolong jujur jawabnya saya kan juga kan banyak ngajar di STT saya tanyain juga sama nih maksudnya ini saya ngajar tuh ngomong kecepatan pertama sih kalau ngomong kecepatan saya sih yakin saya sih ngomong kecepatan karena bahan saya banyak soalnya kalau saya ngomong kelamaan apa ya bahannya dikit gitu dapetnya tapi maksudnya ketinggian gak gitu apa sebenarnya bisa ngikutin apa bahkan kecetekan Pak ini mah gampang saya udah tau dari dulu gimana ya boleh gak ada satu orang ngomong gitu saya harus maksudnya feedback dari saudara yang lebih enak gimana bisa bisa kecepatan sih kecepatan Pak kalau untuk materi yang materi memang agak gak mudah dipahami perlu bener-bener bener-bener konsen gitu Pak karena ini kan kalau bagi saya sih hal-hal yang baru gitu dapet itu memang perlu pencernaan yang bener-bener gak mudah ya makanya saya juga sering ulang sih saya tau lah maksudnya saya sendiri ketika pelajari ini gak mudah maksudnya saya gak pura-pura pinter kita jangan pura-pura pinter lah maksudnya kita sama biasa aja ketika saya pelajari ini juga gak mudah gitu saya juga mencerna gitu makanya ketika saya sampaikan saya ada tau ada ruang antara juga ya hati-hati kita punya ruang antara saya gak apa namanya take it for granted gitu pasti saudara paham yang saya sampaikan enggak gitu penulis-penulis ini yang saya baca bukunya juga gak akan berpikir seperti itu makanya dia ulang-ulangin lagi gitu ya ini kan juga kalau Bapak Ibu lihat apa denger ya maksudnya kayaknya ada penjelasan yang ulang lagi deh iya gak apa-apa itu untuk memperjelasnya kemarin gitu lagi pula kan mengulang emang kenapa gitu kita setiap hari juga makan kok mengulang juga kan mengulang tuh gak apa-apa ya maksudnya mengulang yang efektif tuh gak apa-apa kita setiap hari berdoa mengulang kok tapi bukan mengulang yang kelise maksudnya kita banyak sering mengulang yang kelise kelise tuh kita ulang-ulang ulang Tuhan saya cinta Engkau Tuhan saya mengasihi Engkau tapi kelise gak ada rasa di dalamnya gak ada pikiran di dalamnya gak ada ketulusan di dalamnya ulang-ulang aja kok saudara kalau punya ini saudara saya juga punya istri tadi istri saya lewat saya udah berkeluarga Bapak Ibu juga kalau ada yang berkeluarga kan ini punya istri gitu atau yang punya suami ngomong Pak saya mengasihi kamu saya cinta kamu atau ma saya sayang kamu itu ketara loh orang ngomong kelise ngulang-ulang atau bener-bener tulus ya Bapak Ibu kalau ini kayaknya istrinya pengen rasanya gampar jadi ngomong bacot doang maksudnya ngomong gombal gitu beda ya itu manusia ya istri saudaranya pengen rasanya gampar kita bagi Tuhan ya Tuhan saya mengasihi engkau ngomongnya secara kelise aduh Tuhan untung bukan istri kita Tuhan untung panjang sabarnya ada tafsiran yang menarik ketika si Abraham lobby sama Tuhan waktu itu lobby Tuhan berapa 50 pertama 50 40 sampai ke terakhir 10 kan Tuhan tau gak cerita itu Bapak Ibu eh siapa Abraham Abraham bukan ya iya Abraham Pak Abraham ya aduh sorry saya kecamber-camber Abraham ya ya Abraham Tuhan berapa-berapa akhirnya terakhir 10 terus kita pikir ya ini apa gimana ya Abraham apa ya gagal lah pokoknya gitu padahal Abraham sabar tuh sampai 10 dia tawar gitu salah sodara tafsiran saya gak yakin tafsiran itu karena yang lebih sabar kalau yang lebih sabar pasti Tuhan yang lebih sabar gak mungkin Abraham lebih sabar tafsiran yang benar adalah Abraham gak sabar kalau nawar lagi kelima pada kenyataan yang lolos kan 5 orang ya Abraham tuh gak sabar kalau 5 orang udah kalau kata Abraham bilang kalau 5 orang yaudahlah musnahinnya itu kota Tuhan gitu karena panjang yang lebih sabar tuh Tuhan bukan Abraham takdirannya unik gitu ya sodara bisa percaya bisa gak cuma kita bisa belajar sesuatu dan kita percaya dari sistematik teologi memang lebih sabar panjang pasti Tuhan lah bukan Abraham lah dari kita Petrus juga kan dikatakan 2 Petrus 3 9-10 Tuhan panjang sabar ya bukannya Abraham yang panjang sabar ya jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata klise itu ya puji Tuhan kalau Tuhan masih sabar ada lagi gak yang mau pertanya silahkan ini yang relatifisme pada manusia saya agak kurang kalau saya tidak merasakan sesuatu maka sesuatu itu tidak ada bagi saya kalau kita gak bisa merasakan api bukan keberarti api itu ada bagi kita betul-betul itu jawaban Socrates jadi maksudnya ya itu betul maksudnya kalau Socrates disini justru apa ya apa ya munafik banget kali ya atau gimana jadi kalau dia pikir gak ada tapi dia ada bener ya sekali lagi Pak kita maksudnya bisa kita gini misalnya itu kan contoh api yang misalnya bakar kita kalau api yang disana kita anggap gak ada bisa aja gak ada dong meskipun dia tetap ada tapi kita bisa aja gak ada secara perspektif kita tapi misalnya sakit hati kita contoh ya contoh yang lain dong maksudnya kalau pakai contoh kan kita bisa pakai banyak contoh ya contoh yang lain sakit hati kita kalau kita anggap kita gak ada gak ada sakit hati gak ada juga kan misalnya ini saya bela komsovis dikit ya saya ambil perspektif komsovis Bapak Bapak sakit hati dengan orang lain kalau kata komsovis Bapak anggap aja itu sakit hatinya gak ada beneran gak ada dong ah bodo amat lah peduli setan dengan dia saya gak sakit beneran gak ada dong sakit hatinya ini saya bela komsovis ya status ini saya tuju dengan Bapak katakan itu kan persis yang dikatakan Socrates justru Socrates kan mencari absolut sakit kalau saya bela lagi nih ini udah berarti pikiran yang keberapa nih ya pertama tadi kita katakan bahwa enggak itu tetap ada katakan Socrates gak ada lu kalau sakit hati terus ini aja saya gak sakit hati kita bisa bener-bener gak sakit hati kok ada orang udah disakitin ya tetap dia gak sakit karena apa? karena dia gak berasa itu sakit hati bener dong gak ada dong bener gak? bener gak Pak Edi? sampai sini dulu bener gak? atau? kalau dipikir-pikir kan memang ya bisa aja gak ada bisa ya? tapi kalau dirasa-rasa tetap bisa ada nah ini yang dibalikin lagi sama Socrates gak gitu cara mikirnya lu bisa aja berpikir itu gak ada tapi tetap itu ada disana tapi lu gak pikirin masalahnya gitu nah itu dilawan Socrates lagi ini memang saling menikam tapi tikaman-tikaman ini kan membuat kita pikirnya panjang jadi kan tadi kita cuma mikir yaudah ada aja disitu tapi gak mikir ke atas ke dalam gitu tapi kalau ada tikaman-tikaman seperti ini ini namanya bantahan-bantahan seperti ini kan dalam mikirnya gitu tapi bantahan yang sehat ya bantahan yang lurus gitu bukan bantahan yang lagi ngomong ini bantahnya kesana itu gak lurus lah bantahnya gak makin dalam gitu nah ini bisa kita lakukan dalam diri kita sendiri self-conseling namanya saya juga katakan self-conseling kita counsel diri sendiri kalau kita mengkotbahin sesuatu kita mau pikir sesuatu kita mau misalnya bapak tadi saya lihat punya anak misalnya bisa mau merawat anak mendidik anak kita bisa counseling diri sendiri saya mau rawat anak anak saya gak saya batasi main game jangan disitu doang berhenti harus pikirnya panjang anak saya batasi main game satu misalnya ini pikirannya ini filsafat tuh ada gunanya ya bukan gak ada gunanya jadi bisa dipraktekin dalam hidup laku hidup tuh bisa dilakukan dalam filsafat batasi main game tapi gantinya apa anak bukan sekarang banyak orang ya bukan dia main game nilainya juga bagus tetap banyak dia pinter juga tapi dia main game tapi ada banyak anak yang kagak main game kagak apa-apa goblok-goblok juga berarti kan isunya bukan di game dong berarti ada gantinya isunya apa nih kita pikir isunya baca buku oke ini jangan selesai juga dibaca buku ada isu ketiga buku apa masalahnya banyak orang baca buku gak pinter juga ya karena buku apa yang dibaca udah buku apa yang dibaca ada isu keempat bagaimana cara bacanya ada isu kelima bagaimana pilih gurunya pilih lesnya kalau kita kan misalnya dalam merawat anak ini misalnya kita kan suka kita pakai gini misalnya anak-anak jago matematika misalnya kurang pinter di bahasa inggris oke ini saya kasih pertanyaan ke Bapak Ibu ini tapi kita berpikir dari sudut yang lain kurang bisa bahasa inggris jago matematika pada umumnya apa yang dilakukan Pak Edy udah saya tanya Pak Edy lebih lambang langsung muka back kalau mau di lesin Pak lesin lesin bahasa inggris kan umumnya gitu kan ya akhirnya akhirnya bahasa inggrisnya misalnya nilai dari 4 jadi misalnya 5,5 matematikanya dia paling jago nih udah 8 tetap 8 atau bisa 7 akhirnya apa akhirnya matematikanya gak pintar bahasa inggrisnya pun gak pintar gitu padahal kalau kata memikir harus harus yang kuatnya yang kuatnya dia karena memang dia gak suka mungkin lemah di bahasa inggris kalau dipaksa bahasa inggris pun tetap gak akan maksimal hasilnya jadi difasilitasi dimana dia suka kan sebetulnya ya itu namanya apa mencoba dialektik mencoba berpikir lebih dalam yang justru yang udah punya kuat ya dihajar terus jadi dia lah jadilah manusia manusia yang dengan nilai etika matematika dia yang tinggi dan bisa mengajari orang sesuatu kan kita gak perlu pintar di banyak hal ya misalnya apalagi maksudnya ini tapi kewajiban kan punya kewajiban untuk kita bisa bahasa inggris ya jadi kita bisa kita harus belajar bahasa inggris gitu ya tapi minimal banget lulus aja lah nilai 6 gitu gak usah gak usah pintar-pintar banget 6,7 gitu tapi yang tetap punya strength pointnya ya itu ya guru aja saudara ya bayangin ya guru anak saudara aja itu ada berapa 10 misalnya IPA ada sendiri IPS ada sendiri matematika ada sendiri baca Indonesia ada sendiri anak saudara disuruh ngerti semuanya gak fair kalau mau fair ya anak saudara satu ngerti semuanya gurunya juga satu belajar semuanya nah ini saudara belajar disini beda-beda saya ngajar apa sotronologi paham ya beda-beda misalnya gitu kan nah itu ya saudara disini juga termasuk ya saudara belajar ya apa yang saudara suka yang saudara ini hajar nah ini apalagi ya kalau di anak muda saya sering ngomong gitu nah ini sekarang juga sering ngomong untuk bapak-bapak ya bapak ibu yang belum lulus pun gitu ya udah mulai belajar nulis belajar kot taruh di youtube dan seterusnya kita memberkati jangan tunggu lulus kelamaan wah kelamaan ada banyak orang lulus S2 S1 gak ngerti mau jadi apa ini karena gak pernah dipikirin juga kok sebelumnya mau jadi apa pelayanan dari sekarang gitu tapi jangan ngaco apalagi kalau bapak ibu udah mau belajar ya udah pelayanan kalaupun ngaco ada pengampunan Tuhan percayalah ada pengampunan Tuhan kita suka ini ya maksudnya kalau orang moralnya buruk kita ya Tuhan ngampuni kok atas moral buruk kamu pengajaran juga gitu bapak ibu kalau pengajaran salah juga ada pengampunan Tuhan percayalah itu tapi jangan sengaja salah ya jangan sengaja salah jangan udah salah dikasih tau masih bebal gitu jangan kalau salahnya gak tau ya gak apa-apa ajar aja dulu saya itu pengikut Pak Eras saya itu pengikut setia karismatik lah gereja-gereja karismatik yang mengajarkan keselamatan itu bener-bener wah keselamatan itu oleh perjuangan manusia gitu eh bukan-bukan gitu sih sebenarnya Arminian juga percaya keselamatan oleh anugerah Tuhan tapi masalahnya anugerah Tuhannya plus plus perbuatan baik itu masalahnya ya bukan-bukan masalahnya itu gitu anugerahnya Tuhan perlu ditambah perbuatan baik itu masalahnya persoalannya tetap mereka akan dikatakan keselamatan oleh apa baik faith oleh iman imannya coba iman iman seperti apa ya ini iman itu adalah tambah perbuatan baik anugerah plus perbuatan baik kalau kamu gak punya perbuatan baik ya kamu gak selamat beda ya sama ajaran reform gitu ajaran dari alkitab kita katakan reformasi kan reform itu bukan denominasi reformasi itu kan mengembalikan ajaran ke pusatnya itu alkitab itu reformasi itu tampatan ya only by grace gitu anugerah saja ya kira-kira gitu ya anugerah saja ya tanpa ini ya tapi tetap orang harus berbuat baik bukan karena untuk selamat tapi justru ini ciri-ciri orang selamat berbuat baik ada ciri-cirinya itu namanya dibalik silogisem praktikum gitu ada ininya nah itu waktu saya pun waktu itu ya saya tetap layanan gitu tulis buku saya tulis buku itu tulis buku pertama saya semester 3 semester 3 ya waktu itu baru belajar doktrin apa ya bahasa roh juga mungkin saya masih percaya yang seperti karismatik gitu tapi saya nulis gitu tulis tapi terus belajar gitu ketika sekarang saya belajar saya tahu dulu saya juga gak ini ya gak banyak tahu tapi saya dipakai Tuhan gitu Tuhan pakai dengan segala kekurangan saya gitu sampai sekarang Tuhan pakai dengan segala kekurangan saya gitu itu ini sih kita harus terus berkarya bagi Tuhan gitu asal bukan cuma buat gaya-gayaan buat kita gini ya kalau Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu pinter gitu sebaiknya jangan nulis kebalikannya nih kalau Bapak Ibu merasa aduh saya belum tahu banyak Pak saya mau pelayanan gimana ada banyak ya orang kalau saya encourage encourage itu dorong dorong untuk pelayanan ayo Bapak Ibu pelayanan silahkan ayo pelayanan aduh Pak saya mah masih belum tahu banyak Pak saya mah belum ini justru saya orang-orang yang gitu yang saya dorong untuk pelayanan pelayanan kenapa karena sifat saudara sudah baik sudah rendah hati masih merasa belum tahu banyak tapi saya mau pelayanan saya sudah tahu banyak orang-orang kayak gitu mendingin jangan pelayanan dulu deh kalaupun pelayanan sikut sana sikut sini jadi orang yang berlagunya luar biasa merasa paling pinter dan merasa bisa kritik sana kritik sini itu dulu saya juga begitu sudah tobat sekarang Pak baru tobat sejak belajar banyak hal mengenai Socrates mengenai mengenai Alkitab saya kan ada Bapak Ibu kan jangan pikir saya itu ini ya cuma belajar filsafat saya kan juga dosen S1-nya teologi jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat misalnya saya bukain tulisan pertama saya itu teologi semua teologinya juga ini maksudnya biblikal tafsiran gitu ini kalau saudara Bapak Ibu lihat cara membaca Matius 6 eksposisi filemon ini dialog imajiner pun sistematik teologi bukan filsafat makna Matali Matius dipilih sedum dunia dijadikan ini Ephesus kan dipilih sedum dunia dijadikan apakah kamu bahagia ini kan Matius 6 belas nih apakah kamu bahagia jodoh di tangan siapa ini ada ayat dasar Kristen Susu ini berani di kitab yang berani jadi saya ini ya apa tafsir ada menafsir Alkitab juga ketika Tuhan dijemkan Habakuk ya vision sistematik teologi arimata pengkotba dari Timotius Nabi Palsu dari ya itulah lupa saya dari mana dari apa ya Yeremia total depravity dari Roma 3 ini ayat semua ya dari maksudnya ini Alkitab kita tafsir Alkitab kerinduan ya kita harusnya orang percaya ini menafsirkan Alkitab itu memperbanyak tafsiran Alkitab sehingga orang banyak ikut Alkitab termasuk disini di dalamnya ketika saya mengajar filsafat saudara gak akan menemukan ini ya maksudnya orang ya maksudnya bukan menemukan ini yang kebenaran tapi menemukan misalnya belajar filsafat umum tapi seperti ini dikaitkan seperti ini ya bukan ada banyak orang ngajar filsafat ya filsafat yang lempeng bahkan filsafat yang umum yang bener pun gak begini kok gak lempeng aja kok Socrates kan ngomong saudara ini saya kutip Socrates langsung nih ini kan suara ilahi dia ngomong memang gak harus langsung optimis di ngomong Allah gitu bukan Allah seperti sama seperti kita tapi dia tuh filsafat itu ada rana intelektual dan ini rohani gitu masih panjang ya di sini Socrates ya katakan alasan mengapa aku demikian sudah kumumkan banyak tempat dan kalian sudah aku kerap didatangi suara ilahi suara spiritual tertentu Socrates bukan cuma pikir-pikir kritis dan seterusnya saya ada data ya maksudnya bukan gak ada data nah ini ada dalam buku Socrates maksudnya ada data bukan filsafat bagaimana kita jadikan Kristen yuk filsafat Kristen aduh apaan sih filsafat Kristen dalam arti apa kulkas Kristen saudara menjadi kulkas Kristen nanti punya apa lagi misalnya HP Kristen ini sama kayak orang-orang sebelah apa-apa dijadikan syariah bank syariah atau syariah kita gak gitu harusnya kita gak baptis semua hal ya tapi kita percaya beda ya saudara kita tuh gak baptis semua hal di dalam Yesus tapi kita percaya apa kita tuh bukan percaya panteisme kita gak percaya itu membaptis semua hal dalam Yesus itu panteisme namanya kita bukan percaya panteisme kita tuh percaya ini mirip namanya ya panenteisme panenteisme bukan panteisme tapi panenteisme maksudnya apa panenteisme itu semuanya di dalam Yesus Bukan semuanya kita baptis jadi Yesus Pokoknya Yesus dimana aja Saya ketemu gelas Gelas Yesus gitu Gelas Kristen dan seterusnya Bukan, tapi kita percaya Memang Tuhan itu meliputi segala hal Di dalamnya itu panentisme Semuanya itu dalam Yesus Beda ya, ini dua hal ini beda loh Ini bukan permainan kata doang, ini beda ya Saudara melihat gelas, terus saudara pikir Saudara masukin Tuhan disininya Bukan Tuhan itu bernaung Gede gitu, meliputi gelas ini Nah ini yang kedua, kita percaya yang kedua Bapak Ibu tuh Ini beda ya Bukan Kayak ada orang Islam katakan Tuhan ada dimana-mana Tuhan ada dimana-mana Itu kata-kata itu bisa jadi panentisme Jadi panentisme Tuhan ada dimana-mana sama Tuhan menaungi segala sesuatu itu beda ya Kadang-kadang bedanya bisa Gak usah diucapin, udah tau Tapi kadang-kadang udah jelasin panjang Masih gak tau ya Tapi ya oke lah Kalau gak tau sekarang gak apa-apa ya Kan ada yang kita juga gak tau ya Gak perlu tau sekarang gak apa-apa Pokoknya tapi tau lah ada bedanya Oke nomor lagi ya Silahkan ya Saya buka ruang pertanyaan Tadi katakan Tuhan ada dimana saja Tapi Tuhan tidak ada di Kalau orang panentisme kan Tuhan ada di batu, ada di gunung Tuhan gunung, Tuhan pohon Tuhan kan berada dimana saja Itu panteisme ya Tuhan berada dimana saja Panteisme Ya kayak gitu kan Ada Tuhan di gunung Ada Tuhan di pohon Tuhan di batu Orang percaya itu kan panteisme Tapi keberadaan Tuhan itu memang Di seluruh dunia Ya betul memang Ya apa ya Menaungi Memang Tuhan itu Di dimana saja Dalam arti Menaungi ya Di dimana saja Gini gini Bedanya tuh apa sih Bedanya gini pak Ini kalau kita masuk lebih dalam ya Bedanya gini Tuhan ada di gereja gak Kita langsung katakan Yes Tuhan ada di gereja Saya tanya Tuhan ada di tempat pelacuran gak Ada pak Ada ya Ada ya Kita katakan ada ya Tapi bedanya apa Tuhan ada di tempat gereja Tuhan ada di pelacuran Kalau bahasa teologinya Hadiratnya Hadiratnya pak Jadi Jadi gimana Coba terjelas pak Terjelas Jadi kalau misalnya Seperti yang tadi dibilang Bahwa Ada dimana saja Tapi Memilih tidak menyatakan Dirinya disitu Dengan apa ya Bahasanya Dengan cara yang terbatas Di tempat itu pak Itu mungkin yang Bahasa yang Saya bisa pakai gitu Kalau Kalau pemahamannya sih Ngerti Tapi Bahasanya sangat terbatas Untuk diwakili Nah itu Tapi itu Pemahaman karismatik ya Tuhan bersahir Saya juga pernah pakai Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kalau Yang di Alkitab tuh begini Bedanya tuh gini Tuhan tuh bener-bener hadir Secara murni ya Hadir secara murni Bener-bener murni Murni hadir Bedanya apa Tuhan tuh hadir di gereja Dengan senyumnya Dengan senyumnya Tapi Tuhan hadir di tempat pelacuran Dengan murkanya Itu bedanya Tuhan beril ada Bener ada Pasti ada Real Responnya beda Gitu Kira-kira ya Tuhannya Jadi bukan Tuhan yang nyata Amat Tuhan yang tidak Kurang-kurang nyata Pak Kalau di pelacuran Kurang-kurang Tuhan nyata di pelacuran Tapi dengan murkanya Masalahnya Nyatanya Tapi yang itu Yang tadi Pak Itu orang Masih percaya itu Dulu saya mengajari Itu juga Eh bukan Saya juga sempat percaya itulah Gak apa-apa Misalnya Diskusikan lagi Berarti Pak Henry Berarti kalau misalnya Pemahaman seperti tadi Bisa dibilang begini Bahwa Seperti yang Ronald Nas Bilang bahwa Eh Ronald Nas Kalau gak salah Yang bilang begini Segala kebenaran Adalah kebenaran Allah Walaupun ditemukan Di agama-agama lain Ya itu Kalau ini Ini apa Saya punya bukunya juga ya Siapa Bukan Ronald Nas Ini siapa Ini siapa Ini siapa Ini siapa Ini siapa Ini Pak Maksi yang ngajar Sempat ini ya Segala kebenaran Adalah kebenaran Allah Ya itu dalam arti itu ya Tentu Ya Apa Kalau misalnya Kalau kata Calvin ya Segala kebenaran Adalah dari Allah Ini ya Arthur Holmes ya Betul ya Iya Arthur Betul-betul Momentum yang terbitkan ya Pak Ya Ini kita belajar Waktunya Pak Maksi yang ngajar Doktrin Allah Nah ya itu Segala kebenaran Oh ya Kalau ini Kalau kita katakan Kita ikutin Calvin Dari Allah Ya kalau Hati-hati Maksudnya jangan terjebak Pada Panteisme lah Pokoknya intinya Ya betul Pemahasunya kan begini Pak Bahwa Kan memang Basenya kan Basenya Alkitab Basenya Alkitab Basenya Alkitab Basenya Alkitab Dasar kebenarannya Alkitab Walaupun contohnya Yang bilang Confucius Tapi kalau misalnya memang Inline Dengan Alkitab Sesuai dengan Alkitab Berarti kan seperti itu Pak Walaupun yang bilang Nietzsche tadi Walaupun Nietzsche yang bilang Walaupun memang sesuai dengan Alkitab Ya memang kebenaran itu kan Tidak Tidak contohnya dipisah-pisahkan Oh ini kebenaran Kristen Ini kebenaran non-Kristen Seperti itu kan Pak Betul Betul Itu percisi yang saya ajarkan selama ini Maksudnya saya mau ngomong begitu Memang saya ajarkan selama ini itu begitu Betul 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 Itu apa Agustinus pernah mengatakan gini Kita suka salah dengan Solah Skriptura Bapak Ibu tau ya Solah Skriptura artinya apa Solah Skriptura Kembali Solah Solah itu hanya Solah itu kan hanya Solah Skriptura Skriptura itu Alkitab Berarti hanya oleh Alkitab Kalau Solah Grasia Hanya oleh Anugrah Nah kita suka salah mengerti Solan Skriptura ya Solah Skriptura Hanya oleh Alkitab Berarti kita belajar Alkitab saja Itu salah ya Solah Skriptura dalam pengertian Yang Agustinus katakan Agustinus katakan seperti ini Kalau ada dalam buku saya Ditemukan suatu kesalahan Silahkan kembali kepada Alkitab Satu Jangan titik Kalau ada buku saya ditulis Ada salah Silahkan kembali kepada Alkitab Tapi kalau apa yang saya tulis Benar-benar adalah kebenaran Silahkan percaya ini dan lakukan Itu Solah Skriptura namanya Solah Skriptura seperti itu ya Dan berarti bukan ini Bukan yang kita pahami Hanya Alkitab Hanya Alkitab Dan kita anti terhadap dialog Itu orang Injili Bahaya sekali Kita kembali pada Alkitab saja Pak Waduh maksudnya kembali pada Alkitab apa nih Nggak baca buku lagi Atau gimana Banyak loh orang Injili Itu ngerinya minta ampun Belagunya minta ampun Itu kalau saudara Nggak akui John Calvin ya John Calvin Agustinus Ini bukan pendekar-pendekar sebelumnya Bukan Tapi dialog-dialog sebelumnya Yang dipakai Tuhan Berarti saudara itu bukan menghina mereka loh Menghina Rokudus Bapak Ibu nggak baca buku mereka ya Nggak baca untuk tidak menghargai Beda sama nggak baca ya Karena males ya Kalau nggak males ya Susah lah Ngomong sama orang males kan ya susah lah Tapi nggak baca untuk nggak menghargai Saya mah bisa baca Alkitab sendiri Pak Saya dapat sendiri Itu namanya nggak menghargai Rokudus gitu Nggak menghargai Rokudus Di segala zaman Yang sudah bekerja di sana gitu Tapi hati-hati kebalikannya juga ada Kalau orang cuma baca John Calvin Baca-baca-baca Ujung-ujung-ujung terus Agustinus Bapak Gereja Tapi nggak baca yang di sini Sekarang juga ada teolog kan Yang hidup juga kan Nggak baca yang juga di sini Berarti nggak menghargai Rokudus yang sekarang Rokudus ya ada di sana doang Waktu zaman Agustinus aja gitu Hati-hati Itu hati-hati ya Banyak ekstrim ya Nggak menghargai di sana Nggak menghargai di sini Yang paling kelakang kan Nggak menghargai di sana Nggak menghargai di sini Baca buku sendiri Baca Alkitab sendiri Ada seorang teolog Ada seorang pendeta Katakan bahwa Ya ini Alkitab saya baca sendiri Dan saya ngerti sendiri Wah itu terlaka banget Nggak dihargai di sana Nggak dihargai di sini Pasti dia nggak dihargai di masa depan Itu udah pasti Nggak mungkin Dia aja ngelah menghargai Rokudus sekarang Kok bisa dihargai di masa depan Gimana Yang buat kita berhargai Rokudus ya Bukan pengajaran kita Tapi Rokudus yang menawai kita Kira-kira gitu ya Kita udah jatuh sembilan ya Oke ya Terima kasih untuk perhatiannya Diskusi dan seterusnya Yang asik ya Bisa lebih dalam gitu Mengetahui sesuatu Kita belajar Kita berharap Belajar filsafat ini ya Bukan filsafat Omong kosong gitu Bukan belajar omong kosong Tapi belajar banyak hal ya Mengenai Allah gitu ya Mengenai filsafat yang benar ya Mengenai kebenaran Keutamaan Kejujuran dan seterusnya Ya kita berdoa ya Boleh minta Tolong Pak Kurni Adi ya Mungkin bisa berdoa Bagi kita semua Baik Pak Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami yang baik Kemudian Selamat menunggu Bapak Kembali kami Memitakan syukur Atau seperkat pimbangan Bupada kami semua Sehingga kami dapat Menelesaikan Pembelajaran Di kelas ini Dengan baik Sesuai dengan kendaraanmu Semoga semua materi Yang kami Dapat pada hari ini Dapat menjadikan kami Lebih mengerti akan firmanmu Berkati dosen kami Bapak Cornelius Di dalam kerjaan Pelayanannya Kami panjatkan Hanya dalam nama putra Mui terkasih Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih